Di bawah perintah batu, Zichen, yang siap melawan aturan, telah muncul sejak lama. Namun, Tyron dan yang lainnya terlalu kuat dan menarik perhatian semua orang. Akibatnya, karakter utama yang sebenarnya diabaikan. Untungnya, Zichen berbicara pada saat yang genting dan berhasil menarik perhatian semua orang. Kelompok ahli alam eliksir tidak mendengarkan sangguan Feixiong. Sebaliknya, mereka berhenti setelah mendengar kata-kata tenang Zichen. Kemudian, mata semua orang langsung tertuju pada Zichen. Kemudian, ekspresi banyak ahli berubah. Hal ini karena banyak orang yang hadir mengenal Zichen atau pernah melihatnya sebelumnya. Reputasi besar Zichen telah diketahui oleh banyak kekuatan bahkan sebelum ia memasuki medan perang kuno. Zichen Sang Barbar. Ini adalah nama yang membuat banyak pasukan merasa terhina. Aku membunuh bajingan sangguan Kixiang itu dengan tanganku sendiri, kata Zichen tenang sambil melirik sangguan Feilin. Kemudian, dia menatap keempat penguasa itu lagi dan berkata dengan tenang, bukankah kalian semua bertindak adil hanya demi mayat binatang purba itu? Aku punya semua hadiah kali ini. Kemudian, tatapannya jatuh pada delapan kekuatan itu, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Adapun sampah Zephir yang kau kirim, mereka semua dibantai olehku. Ekspresinya yang tenang dan kata-katanya yang tenang menimbulkan kejutan yang tak terbayangkan. Pikiran semua orang terguncang, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Keterus terangannya membuat Zichen yang sudah menjadi pusat perhatian, langsung menjadi pusat perhatian. Ada ahli lain di pihak delapan kekuatan itu. Ketika mereka melihat Zichen dan mendengar kata-kata Zichen, mata mereka terbakar amarah dan niat membunuh melonjak di sekitar mereka. Adapun keempat penguasa, ekspresi para ahli alam eliksir terus berubah. Pada saat yang sama, mereka berkomunikasi dengan Wu Bo dan yang lainnya melalui telepati. Jelas, mereka sedang memverifikasi kredibilitas kata-kata Zichen. Fakta membuktikan bahwa sebagai pemimpin kaum barbar, kemungkinan besar Lin Fan memiliki semua hadiahnya. Melihat pembunuh putranya ada di depannya, sudut mulut sangguan Fei Lin berkedut karena marah. Dia ingin menelan Zichen utuh, mengunyahnya menjadi potongan-potongan kecil, dan menelannya utuh. Para ahli inti primal dari keluarga sangguan semuanya memandang sangguan Fei Lin. Jelas, mereka mendengarkan perintah dan rencananya. Bawa dia ke sini, sangguan Fei Lin menggertakkan giginya. Lakukanlah. Membunuh. Pada saat yang sama, empat penguasa dan delapan pasukan kardinal juga mengeluarkan perintah. Oleh karena itu, setelah memberikan perintah, lebih dari selusin ahli dan primordial bergegas menuju Zichen. Sejak Zichen muncul hingga sekarang, dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan saat dia menghadapi serangan sekelompok ahli, dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan energi dalam tubuhnya tidak melonjak. Dia hanya berdiri di sana seperti manusia biasa. Di mata orang banyak, Zichen, yang tetap tidak bergerak dan tenang, jelas terlalu sombong. Dia sedang mencari kematian. Dengan demikian, kelompok ahli alam asal dan bergegas maju, bersiap membunuh Zichen dalam pertempuran jarak dekat. Berdengung. Esensi jindannya melesat naik. Serangan itu sudah dekat. Zichen masih tidak bergerak, tetapi medali batu di atasnya bergerak. Kelima medali batu itu bergetar dalam sekejap. Medali batu yang sederhana dan tanpa hiasan itu bersinar dengan cemerlang. Kemudian, mereka memancarkan sinar cahaya, membentuk jaring cahaya besar di udara dan jatuh dari langit. Cahaya yang muncul pada token batu itu secara alami adalah aturan medan perang kuno. Pada saat ini, jaring yang dibentuk oleh token batu itu jatuh, yang setara dengan kekuatan aturan yang jatuh. Wuih, wuih. Seperti pisau tajam, semua ahli dan primordial yang diselimuti oleh jaring aturan langsung terpotong. Saat darah berceceran, potongan-potongan yang rapi dan halus muncul di depan orang banyak. Adapun pemikiran spiritual mereka, mereka langsung dihancurkan oleh aturan tersebut. Darah merah langsung membasahi tanah. Mayat-mayat yang telah terpotong-potong juga berceceran di tanah. Zichen masih tidak bergerak. Bahkan ekspresinya tidak berubah. Namun, para ahli dan primordial yang cukup beruntung untuk tetap berada di luar jaring memandang Zichen seolah-olah mereka telah melihat hantu. Di mata mereka, jaring yang dibentuk oleh token batu seharusnya dikendalikan oleh Zichen. Mengendalikan token batu untuk bertarung mengejutkan orang banyak. Itu jauh lebih mengejutkan daripada Zhang Haotian, Biksu, dan yang lainnya. Terlebih lagi, hampir 10 ahli primordial dan terbunuh dalam sekejap. Jumlah korban yang mengerikan seperti itu sungguh mengejutkan. Melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, ekspresi kelima penguasa itu langsung berubah. Itu karena token batu yang seharusnya mereka kumpulkan tiba-tiba kehilangan kendali pada saat ini. Dibandingkan dengan Zichen, token batu jelas lebih penting. Oleh karena itu, para ahli dari lima penguasa semua memandang Zichen, bertanya kepadanya apa yang dia lakukan untuk mengendalikan token batu. Saya ingin token batu. Zichen menatap kelima penguasa itu dan senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia berkata, Jika kalian masih menginginkan perintah batu, maka biarkan teman-temanku pergi terlebih dahulu. Kata-kata Zichen memang mengancam. Namun, token batu itu terlalu penting. Mereka tentu saja tidak bisa kehilangannya. Karena itu, mereka bahkan tidak ragu sedetik pun dan mengangguk setuju. Kamu bisa pergi. Zichen menatap biksu itu dan yang lainnya dan berkata dengan tenang. Selama periode ini, dia masih tidak bergerak. Di langit, sejak token batu bersinar, cahayanya tidak pernah surut. Selain itu, masih ada garis-garis aturan yang turun dan berputar di sekitar Zichen. Ayo pergi. Sekelompok orang itu menatap Zichen sekali lagi, lalu berbalik untuk pergi. Mata Wang Sianer memerah, tetapi dia tidak ingin menangis. Setelah menatap Zichen sekali lagi, dia pergi. Pandangan terakhir ini mungkin menjadi perpisahan abadi. Ini karena mereka tahu bahwa pertarungan Zichen melawan aturan baru saja dimulai. Selain sangguan bingki, Wang Kiong dan yang lainnya juga pergi. Banyak orang yang matanya berkilat dan memiliki pikiran yang berbeda-beda di dalam hati mereka. Namun, setelah melihat Zichen dan memikirkan tentang orang-orang barbar itu, mereka akhirnya menyerah untuk mengejar mereka. Mereka sudah pergi. Kau harus mengembalikan token batu itu. Seorang ahli alam asal dan dari salah satu penguasa bertanya dengan dingin. Zichen tersenyum tipis dan berkata, kita tunggu saja sebentar. Tidak perlu terburu-buru. Waktu yang panjang telah berlalu. Periode waktu ini cukup bagi orang-orang barbar untuk melarikan diri sejauh seratus ribu mil. Token batu itu terlalu penting. Kesabaran para penguasa akhirnya habis. Salah satu ahli alam asal dan berteriak dingin pada Zichen, Zichen, cepat serahkan token batu itu. Ekspresi tenang Zichen sedikit mengandung sarkasme. Ia kemudian bertanya, Tidakkah kau lihat bahwa bukan aku yang mengendalikan token batu itu? Token batu itulah yang menjebaku. Pertanyaan Zichen membuat semua orang terdiam. Ketika mereka melihat lebih dekat ke arah cahaya itu dan melihatnya dengan jelas, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Benar saja, cahaya dari medali batu itu terus berputar di sekitar Zichen. Namun, setelah melihatnya dengan jelas, mereka tahu bahwa cahaya itu tidak melindungi Zichen. Cahaya itu lebih seperti sedang menyelidiki tubuhnya. Adapun ahli alam asal dan yang terbunuh oleh cahaya, itu karena dia secara tidak sengaja memasuki jangkauan cahaya. Dia jelas-jelas terkekang oleh token batu itu, tetapi dia masih berani menggunakannya untuk mengancam orang lain, menyelamatkan teman-temannya, dan bermain dengan para penguasa. Sementara semua orang terdiam, mereka juga mengagumi keberanian dan ketelitian Zichen. Pada saat yang sama, mereka juga sangat bingung. Mengapa token batu itu hanya menahan Zichen dan bahkan mengitarinya untuk menyelidikinya? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa padanya? Namun sangat disayangkan tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini. Untayan kekuatan aturan menyelidiki di sekitar Zichen, tetapi setelah gagal menemukan apapun, mereka tampaknya sangat tidak mau menyerah. Cahaya di sekitar tubuh Siling menyala lagi, dan kemudian lebih banyak kekuatan aturan jatuh. Kekuatan aturan ini padat, seperti ribuan benang, dan memenuhi area tempat Zichen berada. Namun, tidak ada kekuatan penghancur di dalamnya, dan mereka tampaknya murni menyelidiki kekuatan aturan sebelum mendarat di tubuh Zichen. Pada saat ini, Zichen merasa seperti sedang di mata-matai, dan itu dari segala arah. Ini bahkan lebih menakutkan daripada telanjang, karena jiwanya juga terekspos. Kekuatan aturan ini menyelidiki dari segala arah, dari setiap tetes darah hingga setiap tulang di tubuhnya. Dahi Zichen sudah dipenuhi keringat. Hal ini disebabkan oleh kegugupannya. Jelas, dia tidak menyangka token batu itu akan begitu sulit untuk ditangani. Di sekeliling mereka, rasa ingin tahu di mata orang banyak semakin kuat. Apa yang coba ditemukan oleh token batu di tubuh Zichen? Saat token batu itu bersentuhan dengan elemen guntur di tubuh Zichen, token batu di hati Zichen, token batu itu segera mundur dan berakhir. Namun, sebelum Zichen bisa menghela nafas lega, hukum yang telah selesai menyelidiki tubuhnya memasuki jiwa Zichen dan menemukan labu ungu emas. Berdengung. Dengan getaran, kekuatan aturan secara paksa menarik labu emas ungu dari lautan kesadaran Zichen. Adegan ini membuat jantung Zichen berdebar kencang. Setelah disempurnakan lagi, labu emas ungu menjadi sederhana dan tanpa hiasan. Itu seperti benda biasa di lautan kesadaran, tetapi masih ditarik keluar dengan paksa. Namun, tepat saat kekuatan aturan hendak menyelidiki labu emas ungu, labu emas ungu yang sederhana dan tanpa hiasan itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu keemasan yang terang. Rune emas ungu cerah mengalir di permukaan tubuhnya, dan aura misterius dan kuat muncul dari labu emas ungu. Tanpa kendali Zichen, labu emas ungu sebenarnya menolak kekuatan penyelidikan aturan itu sendiri. Pemandangan aneh seperti itu tidak hanya mengejutkan Zichen, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak menyangka bahwa token batu itu benar-benar menemukan sesuatu di tubuh Zichen. Kemudian, mata mereka menjadi bersemangat. Jelas, benda yang dicari oleh token batu adalah labu emas ungu. Sesuatu yang diminati oleh token batu tentu saja bukan benda biasa. Untuk sementara waktu, banyak orang yang tamak. Berdengung. Labu emas ungu terus bergetar, melepaskan aura misterius dan kuat, terus-menerus mendesak rune di permukaannya untuk mencegah kekuatan aturan menyerang. Di udara, token batu terus bersinar, dan lebih banyak kekuatan aturan muncul, membentuk ribuan sinar cahaya yang mencoba menerobos pertahanan labu emas ungu. Untuk sementara waktu, kedua jenis energi itu menemui jalan buntu, saling bersentuhan dan diam-diam berhadapan satu sama lain. Di sekeliling mereka, orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak berani bernapas dengan keras. Karena token batu memancarkan sinar cahaya yang semakin merusak, mereka harus mundur jauh. 582 Labu emas ungu mempertahankan dirinya seperti tembok besi. Ia tak tertembus, seperti gumpalan emas ungu. Tak ada cacat pada tubuhnya. Si Ling tidak mau kalah. Saat terus bergetar, kekuatan aturan hukum pun jatuh. Ia mewakili aturan penghancuran terkuat di medan perang kuno dan menebas labu emas ungu. Ini adalah konfrontasi yang sunyi, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Jika itu terjadi di medan perang kuno, bahkan sekelompok binatang purba akan mati dalam sekejap. Sayangnya, labu emas ungu bukanlah produk dari medan perang kuno dan tidak dikendalikan oleh aturan ini. Oleh karena itu, ketika aturan penghancuran terkuat menimpannya, kekuatannya sangat berkurang. Keringat dingin terus mengalir dari dahi Zichen. Jelas, dia sangat gugup. Ini adalah masalah hidup dan mati. Begitu si Ling Tan mengetahui bahwa ada keberadaan yang melanggar aturan di labu emas ungu, kekuatan penghancur terkuat akan menimpannya di saat berikutnya. Meskipun dia bukan produk dari dunia kuno dan kekuatan aturan akan diabaikan saat kekuatan itu menimpannya, tidak salah lagi bahwa dia akan langsung mati di bawah kekuatan aturan. Di dalam labu emas ungu, kura-kura tua dan tikus pemakan roh menjadi sangat gelisah ketika mereka melihat rune emas ungu di ruang internal mengalir semakin cepat dan terdengar gemuruh guntur yang datang dari labu emas ungu dari waktu ke waktu. Binatang tertinggi Longhu juga dikelilingi oleh kekuatan aturan-aturan. Ia siap untuk membiarkan kekuatan aturan-aturan menyerbu untuk menutup celah di labu emas ungu dan membingungkan si Ling kapan saja. Namun, dilihat dari situasi saat ini, si Ling jelas tidak mudah untuk dibingungkan. Waktu berlalu menit demi menit, sekelompok ahli dikejauhan menahan napas dan menyaksikan konfrontasi yang hening itu dengan tenang. Seperempat jam berlalu, konfrontasi diam-diam berlanjut dan menjadi lebih intens. Beberapa fluktuasi energi melonjak samar-samar. Zichen sangat bugup hingga keringat dingin keluar dari tubuhnya. Begitu fluktuasi energi melonjak dengan permusuhan terhadap Zichen, Zichen pasti akan mati. Di kejauhan, para ahli lainnya mundur lagi. Kekuatan aturan-aturan tidak memusuhi Zichen, tetapi memusuhi mereka. Setengah jam berlalu, lalu setengah jam berlalu. Pertarungan yang hening itu akhirnya berakhir setelah satu jam. Hasil akhirnya adalah labu emas ungu menang. Kekuatan tatanan alam ditarik sepenuhnya dan mengalir ke tatanan batu. Lima tatanan batu yang melindungi langit juga hancur dalam sekejap. Kemudian, mereka terbang menuju lima penguasa. Perubahan aneh pada token batu itu merupakan peristiwa besar di Beth Lam Lens. Oleh karena itu, kelima penguasa telah mengirimkan ahli primal core. Ketika token batu itu terbang kembali, token itu jatuh ke tangan mereka. Apa? Konfrontasi diam-diam berakhir. Zichen, yang telah melawan aturan, akhirnya menang. Dia menghela nafas lega. Seolah-olah sebuah gunung besar telah terangkat dari dadanya. Dia duduk di tanah dan merasa benar-benar kelelahan. Tidak ada sedikitpun kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Sebelumnya, jika dia berdiri tak bergerak selama satu jam, seolah-olah dia telah terlibat dalam pertempuran sengit selama beberapa hari dan malam. Labu emas ungu jatuh dari langit dan menjadi sederhana dan tanpa hiasan lagi. Labu itu disimpan di lautan kesadaran Zichen. Di langit, lorong itu perlahan pulih setelah ordo batu itu pergi. Saat ini, medan perang kuno yang hanya dibuka sekali setiap seribu tahun telah ditutup. Kali berikutnya dibuka lagi setelah seribu tahun. Dengan kembalinya tatanan batu, krisis pun teratasi. Para penguasa tidak lagi memiliki keraguan. Dalam sekejap, niat membunuh yang gila-gilaan menyapu Zichen. Niat membunuh, niat membunuh ada di mana-mana. Itu padat dan memenuhi langit. Tak peduli mereka yang menaruh dendam terhadap Zichen atau tidak, mereka semua melepaskan hasrat membunuh yang menggila tanpa rasa takut sedikitpun. Mereka melepaskan niat membunuh mereka karena suatu alasan. Ada yang ingin membalaskan dendam putra mereka, ada yang ingin membalaskan dendam anggota klan mereka, ada yang ingin membalaskan dendam mayat binatang purba, dan ada yang menginginkan labu emas ungu yang telah berperang melawan ordo batu. Mereka semua punya alasan yang berbeda-beda, tetapi mereka semua punya tujuan yang sama, yaitu membunuh Zichen. Oleh karena itu, semua orang melepaskan niat membunuh mereka terhadap Zichen. Pada saat ini, seolah-olah Zichen telah memancing kemarahan seluruh dunia. Merasakan niat membunuh yang kuat, sangguan Fei Xiong menjadi marah. Dia jelas tidak tahan lagi dan ingin membela Zichen. Dia adalah satu-satunya yang bersedia membela Zichen. Namun, dia dihentikan oleh sangguan bingki. Dia kemudian berbisik kepada ayahnya, Ayah, tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Kita harus pergi. Ayo pergi. Mata sangguan Fei Xiong membelalak saat mendengar itu. Ia lalu berbalik dan mengkritik sangguan bingki. Ada begitu banyak musuh yang ingin membunuh Zichen. Bagaimana kita bisa pergi? Lagi pula, dia menyelamatkanmu. Kita tidak bisa tidak berterima kasih. Musuh, sangguan bingki mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang yang memancarkan niat membunuh, dan tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin saat dia berkata, orang-orang ini bukanlah musuh Zichen, dan mereka tidak layak menjadi musuh Zichen, karena mereka akan segera mati. Saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Zichen. Tentu saja, tidak ada yang peduli dengan kedua orang dari klan sangguan itu. Karena itu, tidak ada yang mendengarkan pembicaraan mereka. Kalaupun mereka melakukannya, mereka hanya akan tertawa dingin. Dia baru berada di tahap tengah alam Zhefir. Bagaimana dia bisa membunuh lebih dari seratus prajurit alam inti? Apa? Sangguan Fei Xiong yang tahu kalau putrinya jarang bercanda pun terkejut. Meskipun tidak semuanya mati, sebagian besar dari mereka akan mati. Ayo pergi, Zichen bisa mengurus ini. Ada begitu banyak prajurit yang kuat di sini. Mereka bahkan dapat menyerang pasukan yang kuat. Sangguan Fei Xiong tidak percaya bahwa Zichen dapat membunuh lebih dari setengah dari mereka sendirian. Namun, dia tetap mendengarkan putrinya. Dia berbalik dan menatap Zichen. Kemudian, dia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Dia melihat Zichen, yang menghadapi begitu banyak niat membunuh, mengambil cincin roh para prajurit Korea Lem yang mati di tanah dengan tenang. Meskipun Sangguan Fei Xiong tidak tahu dari mana datangnya keyakinan Zichen, dia harus percaya bahwa Zichen akan memiliki cara untuk menghadapi begitu banyak ahli yang kuat. Setelah itu, Sangguan Fei Xiong tidak ragu lagi. Ia membawa beberapa bawahan kepercayaannya dan mengikuti Sangguan Bingki kembali ke klan Sangguan. Begitu mereka pergi, sekelompok prajurit yang kuat mengepung Zichen. Mereka mengepung Zichen hingga setetes air pun tidak bisa menembusnya. Tentu saja, para penguasa berada di garis depan. Mereka menatap Zichen dengan niat membunuh. Salah satu dari mereka berteriak, Zichen, mari kita lihat kemana kau bisa lari hari ini. Zichen mengambil semua cincin roh. Kemudian, dia berdiri dan berkata dengan menyesal, Sayang sekali. Senjata ramuan itu rusak. Tidak ada gunanya sekarang. Kelompok prajurit yang kuat itu marah. Beraninya dia mengabaikan mereka ketika dia dikepung seperti ini. Karena itu, banyak dari mereka berteriak lagi. Baru kemudian Zichen melihat mereka. Ekspresinya tenang, dan ada senyum tipis di wajahnya. Lari, kenapa aku harus lari? Huff, kau tidak bisa lari meskipun kau ingin. Sangguan Feilin mendengus. Sebagai kepala klan Sangguan, dia memiliki status bangsawan. Meskipun setiap inci tanah di sekitar Zichen bernilai emas, dia masih harus meninggalkan ruang kosong di depannya. Kematian Sangguan Kixiang membuatnya tidak peduli dengan statusnya sebagai kepala klan Sangguan. Dia berkata dengan dingin, bahkan jika aku mati, aku akan menyiksamu sampai mati. Zichen menatap Sangguan Feilin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau ayah bajingan tuan muda siang, kan? Saudara Feilin, apakah kau yakin ingin melawanku? Begitu Zichen selesai berbicara, Sangguan Feilin sangat marah hingga hampir muntah darah. Orang-orang dari klan Sangguan bahkan lebih marah. Mereka tidak ingin apa-apa selain mencabik-cabik Zichen saat itu juga. Yang lain juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka mengira orang ini benar-benar tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Saat ini, dia seharusnya berlutut dan memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia menyebut Sangguan Kixiang sebagai sampah dan kemudian menyebut ayahnya sebagai saudara. Semua orang terdiam. Apakah kamu sedang terburu-buru untuk mati? Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Bahkan wajah Sangguan Feilin yang sopan pun berubah saat mendengar kata-kata Zichen. Namun, dia menahan keinginan untuk menamparkan Zichen sampai mati. Mati, aku masih hidup dan sehat. Kakak Feilin, mengapa aku ingin mati? Zichen menatap Sangguan Feilin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Feilin tentu saja senang mendengar sebutan yang sama, saudara Feilin, dari orang lain. Namun, ketika sebutan itu diucapkan oleh Zichen, ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Untuk waktu yang lama, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar karena marah setiap kali mendengar sebutan itu. Melihat Sangguan Feilin terdiam cukup lama, Zichen menatap para penguasa lainnya dan bertanya, Saudara-saudara penguasa, mungkinkah kalian juga ingin membunuhku? Apakah kalian yakin ingin menentangku? Dasar bocah tolol, kau pikir kau siapa? Kami bisa membunuhmu dengan satu jari. Membunuhmu semudah menepuk lalat. Apa kami perlu memikirkannya? Gram salah satu penguasa. Mereka semua berada di alam iblis inti, dan bahkan yang termuda di antara mereka telah hidup selama ratusan tahun. Meskipun usia tidak pernah menjadi faktor di benua surga bela diri, bagi mereka dipanggil saudara oleh seorang bocah nakal adalah penghinaan besar. Bocah bodoh, kami akan membunuhmu hari ini. Lebih jauh lagi, kami akan mencabik-cabikmu dan mengambil semua milikmu. Lebih jauh lagi, kami akan menangkap teman-temanmu dan membunuh mereka semua. Seorang kultifator inti asal dan tua lainnya dengan janggut beruban sangat marah hingga tubuhnya gemetar dan ucapannya menjadi tidak jelas. Mereka jelas-jelas marah dan ingin membunuh Zichen. Namun, dengan adanya sangguan Feilin di sini, mereka telah membunuh putranya. Mereka harus memberinya muka. Tangkap dia dulu, kata sangguan Feilin acuh tak acuh. Tunggu, sebelum yang lain sempat berkata tidak, Zichen tiba-tiba berteriak. Kemudian, dia menyingkirkan ekspresi bercandanya dan berkata dengan serius, Semua kekuatan di Chaos City, besar dan kecil, sebaiknya pikirkan baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menentangku, Zichen. Kita tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Bocah bodoh, kita tidak perlu memikirkan ini. Membunuhmu hanya masalah menit. Seorang barbar biasa dapat membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Mengapa kita perlu mempertimbangkan hal ini? Semua orang akhirnya marah, jadi mereka semua membuka mulut. Dalam sekejap, Zichen tenggelam dalam lautan teguran. Baiklah, kalau begitu aku punya satu pertanyaan terakhir. Bisakah kalian semua membiarkanku hidup hari ini? Tanya Zichen. Namun, melihat sekelompok ahli bermata merah yang hendak membuka mulut dan mengumpat, jelaslah bahwa ini adalah pertanyaan bodoh. 583. Zichen menunjuk ke langit dan berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi serius seperti itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala dan melihat ke atas. Di atas kepala semua orang, langit biru dan tak berawan. Matahari bersinar terang. Tak ada seorang pun, tak ada binatang, dan tak ada yang aneh. Mereka tertipu lagi. Semua ahli menjadi marah. Maaf, maaf, itu adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan, Zichen segera tersenyum meminta maaf dan berkata, lain kali akan baik-baik saja, lain kali akan baik-baik saja. Dengan demikian, dia menjadi serius lagi. Auranya melonjak di sekelilingnya dan wajahnya menjadi suram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berteriak, semuanya, lihat langit lagi. Setelah dipermainkan seperti monyet satu demi satu, para ahli menjadi sangat marah hingga hidung mereka hampir bengkok, dan mereka ingin memuntahkan darah. Pada saat ini, melihat ekspresi serius Zichen, mereka semua memiliki dorongan untuk mengabaikan status mereka dan mengutuk. Jelas, saat ini, tidak ada orang bodoh yang akan mempercayai Zichen. Tidak ada yang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Sekelompok tetua bahkan melotot ke arahnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun menyadari bahwa langit biru yang cerah tiba-tiba berubah menjadi keperakan. Garis-garis cahaya keperakan yang menyilaukan memenuhi seluruh dunia. Lihatlah ke atas. Mengapa kau tidak percaya padaku? Zichen menunjuk ke langit dan berkata dengan keras, Guntur, jatuh. Siapa sih yang akan percaya padamu? Dasar bodoh, kau pikir kami ini monyet. Aku tidak tahan lagi. Ini terlalu menyebalkan. Aku harus menghajarnya dulu. Kesabaran para ahli akhirnya mencapai batasnya. Setelah dibodohi oleh Zichen lagi, mereka akhirnya meledak dan mulai mengumpat. Ledakan. Langit berguncang dan cahaya perak menyala. Cahaya perak tiba-tiba jatuh pada Zichen. Itu adalah petir. Sangat kuat dan langsung meledak di kepala Zichen. Kekuatan petir itu mengamuk di tubuh Zichen. Kemudian, di langit, kekuatan surgawi yang tak terbatas muncul. Kekuatan surgawi yang tak terbatas ini mendatangkan malapetaka, menyelimuti semua orang dalam sekejap. Semua orang tercengang oleh perubahan mendadak di langit. Sambil mengangkat kepala, mereka melihat seberkas cahaya perak besar muncul di langit. Pada saat yang sama, kilatan petir yang mengerikan turun dari langit. Ada banyak penggarap inti primordial yang hadir, dan banyak dari mereka telah mengalami sendiri kesengsaraan Guntur surgawi. Saat mereka melihat cahaya perak di atas kepala mereka, mereka mengenali apa itu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kesengsaraan petir surgawi melambangkan pembangkangan seorang kultifator terhadap langit dan bumi. Langit dan bumi tidak menyetujuinya, jadi ia mengirimkan kesengsaraan petir yang merusak. Ini adalah kesengsaraan petir. Itu juga merupakan kesengsaraan besar di jalur kultifasi. Tidak seorang pun tahu berapa banyak kultifator yang telah sepenuhnya siap di puncak asal spiritual telah meninggal di bawah kesengsaraan petir. Pada saat ini, Lightning Tribulation muncul lagi. Ia langsung merasakan aura para kultifator manusia di bawah, sehingga jangkauan Lightning Tribulation meluas lagi, dan Lightning Might yang luas menjadi semakin mengerikan. Sialan, dia benar-benar menarik kesengsaraan petir surgawi. Ketika kesengsaraan petir surgawi muncul, semua orang harus menghadapinya. Orang-orang barbar terkutuk, bagaimana mereka bisa begitu berbahaya? Kelompok kultifator terkejut dan bersorak. Di antara mereka, ada banyak yang terbang untuk ikut bersenang-senang. Dengan ekspresi putus asa, mereka berbalik dan melarikan diri. Kesengsaraan petir telah muncul. Bahkan jika mereka membunuh Zichen sekarang, mereka masih harus menghadapi kesengsaraan itu. Oleh karena itu, melarikan diri pada saat ini adalah pilihan terbaik. Mereka ingin menjauh sejauh mungkin dari Zichen dan bersembunyi di tempat terpencil untuk menghadapi kesengsaraan itu. Zichen berada tepat di depan mereka. Para penggarap inti primordial dari para penguasa membuat keputusan cepat untuk membunuh Zichen. Jika mereka membunuh Zichen, meskipun kesengsaraan petir masih ada, itu tidak akan muncul terus-menerus. Mereka masih bisa menghindari kesengsaraan ini. Namun sebelum serangan mereka mendarat, mereka melihat perisai cahaya pertahanan muncul di tubuh Zichen. Itu adalah perisai cahaya hitam, tetapi pertahanannya sangat kuat. Lebih dari 10 serangan kuat dari penggarap inti primordial mendarat di atasnya, tetapi tidak hancur. Kemudian, sayap petir surgawi di punggung Zichen terbuka, memancarkan cahaya perak terang. Kekuatan puncak alam angin tengah ditampilkan sepenuhnya. Dia mulai menghadapi kesengsaraan. Namun sebelum itu, ia berubah menjadi cahaya perak terlebih dahulu. Menggunakan pertahanan perisai cahaya hitam, ia menerobos formasi yang tidak dapat ditembus dan terbang ke langit, di atas kepala semua orang. Ledakan. Saat Zichen melepaskan auranya, Lightning Tribulation di atas kepalanya menjadi semakin kuat. Kilatan petir perak jatuh dari langit seperti rantai. Dalam sekejap mata, tempat itu berubah menjadi lautan petir. Dunia berwarna putih keperakan. Guntur bergemuruh menggema di langit. Petir tak berujung jatuh dari atas, melepaskan kesengsaraan petir yang mengerikan. Ada banyak penggarap di sini. Berdasarkan jumlah kesengsaraan petir yang harus dihadapi setiap orang, ada ratusan kesengsaraan petir, mendekati ribuan kesengsaraan petir. Di tengah gemuruh guntur yang dahsyat, teriakan melengking bergema di langit dan bumi. Petir menyambar dan darah berjatuhan. Beberapa kultifator bahkan tidak dapat menahan sambaran petir pertama dari langit dan tewas dalam kesengsaraan guntur. Ledakan. Di langit, cahaya perak itu semakin menyelaukan. Ribuan petir jatuh, menyebabkan dunia bergetar. Di bawah, para kultifator yang tadinya bersemangat membunuh kini dipenuhi kengerian dan keputus asaan. Mereka berlarian dengan panik ke segala arah. Namun, dalam proses melarikan diri, ada beberapa kultifator yang mati di bawah petir surgawi dari waktu ke waktu. Tubuh mereka yang hangus jatuh dari langit. Hem. Zichen berdiri di udara dan menatap ke bawah dengan tatapan dinginnya. Sayap petir surgawi di punggungnya terus berkibar. Ketika dia menangkis petir kesengsaraan, dia juga akan melihat sekeliling. Ketika dia merasakan bahwa seseorang akan lolos dari petir kesengsaraan, dia akan berubah menjadi cahaya perak dan mengejar mereka. Setelah tinggal di medan perang kuno selama lebih dari setahun, kekuatan Zichen telah mencapai puncak alam zefir tingkat menengah. Dia hanya berjarak satu kesengsaraan petir dari alam zefir tahap akhir. Dia telah meramalkan kejadian di depannya, jadi kesengsaraan petir kali ini sengaja dipersiapkan untuk semua orang. Mengenai kura-kura tua dan longhu, Zichen tidak ingin mereka terekspos untuk saat ini. Teriakan kesakitan, raungan, dan gemuruh guntur bergema di lautan petir. Para penggarap jatuh ke dalam kesengsaraan petir dalam keputus asaan. Tempat itu berubah menjadi neraka dalam sekejap mata. Barbarian, apakah kau mencoba membunuh semua orang? Kau sangat kejam. Orang barbar terkutuk, kami bersumpah bahwa kami tidak akan pernah memaafkanmu mulai sekarang. Orang barbar yang kejam dan tak kenal ampun, kau sangat kejam. Berhati-hatilah agar kau tidak mati dengan baik. Seiring berjalannya waktu, lautan petir telah memenuhi tempat itu sepenuhnya. Dari jauh, tempat itu tampak seperti domain petir dengan petir yang mengerikan. Kutukan dan kutukan juga bergema di domain petir. Mata Zichen berkedip dan ekspresinya dingin. Dia melirik ke bawah ke tempat itu, berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan siapapun hidup. Sementara itu, tombak patah berwarna merah darah muncul di tangannya. Dia menuki ke bawah dan siap menyerang. Engah. Setelah terdengar suara pelan, tombak yang patah itu telah menembus punggung seorang kultifator alam inti dari faksi yang tangguh. Yang terakhir itu menghalangi kesengsaraan petir dan tidak menyangka seseorang akan menyerangnya dari belakang. Setelah merasakan sakit yang tajam di dadanya, dia melihat tombak berwarna merah darah mencuat dari dadanya. Di tengah keterkejutan itu, mata pihak lain perlahan kehilangan fokus. Darah berceceran. Zichen mencabut tombaknya dengan kuat. Mengabaikan kultifator alam inti yang telah kehilangan vitalitasnya, dia bergegas menuju kultifator alam inti kedua. Sasaran Zichen sangat jelas. Ia ingin membunuh para kultifator alam inti dari delapan kekuatan dan lima penguasa. Mereka adalah kekuatan yang memiliki dendam langsung dengannya, jadi ia harus membunuh mereka terlebih dahulu. Terutama delapan pasukan, mereka hampir membunuh teman-teman Zichen di medan perang kuno. Ini sudah melewati batas kemampuan Zichen. Oleh karena itu, saat ini, mereka telah menjadi target pertama Zichen. Saat sayap petir surgawi mengepak, Zichen mengandalkan kecepatan teleportasinya untuk bergerak di antara para kultifator alam inti. Tombak dingin yang patah itu terus menusuk. Engah. Para kultifator alam inti ini mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menangkal petir. Kedatangan Zichen dengan tombak patah itu benar-benar tak terduga, jadi dia hampir selalu berhasil. Sedangkan bagi para kultifator alam inti yang nyaris tak mampu melawan Zichen, di bawah serangan ganda kesengsaraan petir dan Zichen, tubuh mereka tertusuk tombak yang patah atau berubah menjadi arang oleh kesengsaraan petir. Ketika Zichen menarik tombak patah berwarna merah darah itu lagi dari dadasang kultifator alam inti, lebih dari separuh kultifator alam inti dari delapan kekuatan telah tewas. Zichen bagaikan malaikat maut yang berkeliaran di lautan petir. Kemanapun dia lewat, semua kultifator alam inti terbunuh. Semua orang benar-benar ketakutan. Pada saat ini, mereka hanya bisa berlari untuk menyelamatkan diri. Adapun para kultifator alam inti yang tersisa dari delapan kekuatan, mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka berbalik dan berlari. Namun, di bawah kecepatan teleportasi Zichen, tidak ada yang berhasil melarikan diri. Setelah beberapa napas lagi, para kultifator kor realem yang tersisa dari delapan kekuatan juga jatuh satu demi satu. Pada akhirnya, semua kultifator alam inti dari delapan kekuatan yang datang kali ini terbunuh. Setelah membantai delapan kekuatan, tatapan Zichen jatuh pada lima penguasa. Mereka bersama dengan para kultifator alam inti tahap akhir dari keluarga mereka, melawan kesengsaraan petir sambil melarikan diri ke arah kota kekacauan. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Zichen berteriak. Ia melesat maju, tombak patah di tangannya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ia bergegas menuju kultifator keluarga Wu yang paling dekat dengannya. Tidak bagus, dia datang. Cepat dan bunuh dia. Wu Boyang panik, berteriak ketakutan saat melihat Zichen bergegas ke arah mereka. Mati saja kau, bocah nakal. Cahaya dingin melintas di mata kultifator tahap akhir alam inti dari keluarga Wu. Setelah menghancurkan kesengsaraan petir, dia membentuk pedang dengan dua jari dan menebas Zichen. Engah. Cahaya pedang yang tajam dan mengerikan langsung muncul di depan Zichen. Kemudian, cahaya itu langsung memotong Zichen menjadi dua bagian. Perbedaan kekuatan antara keduanya seperti langit dan bumi. Wajar jika lawan bisa membunuh Zichen dalam satu serangan. Sayangnya, Zichen yang terpotong menjadi dua bagian tidak meneteskan setetes darah pun. Saat terpotong menjadi dua bagian, ia telah berubah menjadi energi dan menghilang. Tidak bagus, kloningan. Ekspresi mendiang ahli dan Yuan berubah drastis saat dia mengutup dalam hatinya. Senyum baru saja muncul di wajah Wu ketika dia merasakan niat membunuh yang mengerikan di belakangnya pada saat berikutnya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi tepat waktu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Engah. Sosok Zichen muncul di belakang Wu Bo. Tombak patah di tangannya menusuk dalam-dalam ke punggung Wu Bo. Pada saat yang sama, energi penghancur melewati tombak patah itu dan memasuki tubuh Wu Bo. Kau lebih buruk dari sampah. Hidup hanya membuang-buang sumber daya. Sebelum meninggal, Wu Bo mendengar penilaian dingin Zichen terhadapnya. Kemudian, energi yang melonjak menghancurkan kekuatan hidupnya. Wu Bo meninggal, dan jasadnya jatuh dari langit. Sedangkan Zichen, dia sudah menghindar dan muncul di depan kultifator alam inti lainnya. Dentang. Dentang. 584. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Zichen telah membunuh dua orang dari para penguasa. Yang satu adalah seorang kultifator inti primal awal, dan yang lainnya adalah seorang makhluk terbang yang mewakili keluarganya. Di tengah lautan petir yang bergejolak, semua kultifator terkejut. Zichen telah membunuh semua kultifator primal kor dari delapan kekuatan utama, tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Tindakannya telah sangat mengejutkan mereka. Jelas saja dia akan bertarung sampai mati dengan delapan kekuatan besar. Namun, pada saat berikutnya, Zichen mengarahkan tombaknya ke arah para penguasa dan membunuh dua orang dalam sekejap. Ini adalah momen bersejarah. Itu berarti bahwa Zichen telah mulai menantang para penguasa. Ini adalah pertama kalinya para penguasa diprovokasi sejak mereka menguasai Chaos City. Secara tegas, itu dilakukan oleh orang barbar. Anda, almarhum kultifator inti primal dari Klan Wu berkata dengan dingin. Para kultifator inti primal lainnya di sampingnya juga geram. Mereka adalah penguasa sejati negeri Beth Lam. Biasanya, negeri Beth Lam akan bergetar hebat dengan hentakan kaki mereka. Namun hari ini, sebagai penguasa, seseorang berani membunuh salah satu rakyatnya. Dan pihak lainnya adalah orang barbar. Ini adalah provokasi yang paling langsung dan gamblang. Ini juga merupakan deklarasi perang terhadap para penguasa. Kau menjadikan para penguasa sebagai musuh, kata kultifator inti primal tingkat menengah dari Klan Wu dengan ekspresi muram setelah mendengar perkataan Wu Bo. Sejak kau serakah, kita sudah menjadi musuh. Di tengah lautan petir yang tak berujung, suara dingin si Chen terdengar. Kemudian, tombak yang patah berwarna merah darah menerobos petir dan menusuk dada seorang kultifator inti primal. Terdengar suara pelan, dan darah berceceran. Seorang kultifator Klan Wu lainnya telah meninggal. Kau memprovokasi para penguasa, orang barbar sialan. Keputusan bodohmu tidak hanya akan merugikan dirimu sendiri, tetapi juga seluruh Betlam Land. Melihat kultifator inti primal yang sudah mati, kultifator Klan Wu berkata dengan marah, suatu hari nanti, kita akan memimpin pasukan dan menginjak-injak negeri Betlam. Huff! Apakah itu ancaman? Zichen mendengus dingin di lautan petir. Kemudian, tubuhnya melesat ke samping seperti hantu. Di tempat dia berdiri, sebuah pedang energi merobek kekosongan. Serangan ini berasal dari seorang kultifator primal kor yang sudah lanjut. Kalian mengancam kami, dasar orang barbar bodoh. Itulah kenyataannya, kata ahli dari Klan Wu dengan marah. Apa yang kalian sebut kebenaran, menurutku, hanyalah ancaman yang tidak berarti. Sedangkan untuk kalian semua, karena kalian ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian. Dengan kata-kata dingin ini, Zichen, yang memiliki sayap petir surgawi, sekali lagi muncul di depan seorang penggara primordial dan tombak patah di tangannya langsung menusuk ke depan. Dentang. Suara berdenting terdengar. Zichen dibalas dengan serangan balik dari seorang kultifator jindan. Namun, lawannya hanya bertahan beberapa saat sebelum tubuhnya tenggelam oleh lautan petir. Kemudian, dia menjerit melengking. Keluarga Wu memiliki beberapa ahli inti primal. Namun, setelah serangan Zichen yang terus-menerus, hanya dua dari mereka yang tersisa. Satu adalah ahli inti primal tahap akhir, sementara yang lain adalah ahli inti primal tahap tengah. Ini adalah dua eksistensi yang kuat. Bahkan dengan bantuan kesengsaraan guntur surgawi, Zichen tidak dapat membunuh mereka dalam waktu singkat. Selain itu, Zichen sendiri sedang mengalami kesengsaraan. Oleh karena itu, Zichen memanfaatkan fakta bahwa Thunder Might tidak terlalu kuat. Sayap petir surgawi di punggungnya mengepak saat ia berubah menjadi cahaya perak dan menyerang pasukan penguasa lainnya. Dia harus menghabisi semua orang yang dapat dibunuhnya dalam waktu yang terbatas. Serangan Zichen sangat menentukan dan tanpa ampun. Tombak patah di tangannya terus menerusnya. Sejumlah besar darah berceceran, Chen Liang dari keluarga Chen jatuh ke dalam genangan darah. Para ahli inti primal keluarga Chen lainnya juga jatuh satu demi satu. Sama seperti keluarga Wu, Zichen, yang memiliki sayap petir surgawi, menunjukkan kecepatan ekstremnya yang sebenarnya. Siapapun yang diarahkan tombak patah itu akan terbunuh. Bahkan para ahli inti primal tahap akhir tidak dapat melindungi mereka. Keluarga Chen mengikuti jejak keluarga Wu. Para ahli yang datang dari keluarga itu kali ini semuanya dibunuh oleh Zichen. Hanya dua dari mereka yang tersisa. Karena harus mengejar orang-orang dari pasukan penguasa, Zichen tidak dapat mengurus semuanya. Di kejauhan, banyak ahli telah bergegas keluar dari lautan guntur. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Melihat Zichen dengan gila mengejar orang-orang dari pasukan penguasa, mereka semua mengira Zichen sudah gila. Zichen hanyalah seorang barbar. Dia berani memprovokasi lima pasukan penguasa. Ini adalah keinginan mati. Belum lagi dia hanya berada di alam terbang, bahkan jika dia mengumpulkan semua pasukan di tanah barbar, mereka tidak akan cukup untuk diinjak-injak oleh satu pasukan penguasa. Itu hanya kesenangan sesaat. Dia tidak hanya melukai dirinya sendiri, tetapi dia juga melibatkan seluruh barbarian len. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang barbar. Dalam 10.000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang selamat setelah menyinggung pasukan penguasa. Di mata semua pembudidaya, Zichen sudah mati. Selain itu, untuk melindungi martabat pasukan penguasa, Zichen tidak hanya harus mati, tetapi bahkan tanah barbar akan sial. Bahkan mungkin tidak ada lagi di bawah murka pasukan penguasa. Setelah mereka keluar dari lautan guntur, mereka tidak bertahan lama. Sebaliknya, mereka terbang ke kejauhan. Hal ini karena masih ada guntur surgawi berwarna perak di atas kepala mereka. Kekuatan penguasa ketiga yang dibunuh Zichen adalah klan Sangguan. Para ahli Naschenkor ini semuanya berada di bawah pimpinan Sangguan Feilin. Mereka tidak berada di pihak yang sama dengan Sangguan Feilin. Oleh karena itu, Zichen tidak memiliki keraguan dan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Satu demi satu, ahli Naschenkor bertekuk lutut di bawah kaki Zichen. Selama waktu ini, Zichen juga mencoba menyerang Sangguan Feilin. Jika dia bisa membunuh pemimpin klan Sangguan saat ini di sini, itu akan menimbulkan sensasi. Sayangnya, sebagai pemimpin klan Sangguan, Sangguan Feilin tidak hanya kuat, tetapi ia juga memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Ketika dia mencoba mendekatinya, dia hampir terpotong menjadi dua oleh senjata kuat di tangan Sangguan Feilin. Zichen tahu bahwa dia terlalu ceroboh. Dia terlalu senang dengan dirinya sendiri dan mundur. Namun, setelah membunuh semua ahli Naschenkor tahap awal dari klan Sangguan, dia tidak langsung mundur. Sebaliknya, dia tetap dekat dengan mereka untuk menjalani Thunder Tribulation. Thunder Tribulation milik Zichen tidak terlalu kuat saat ini. Namun, Thunder Tribulation milik para ahli klan Sangguan yang tidak jauh darinya sangat menakutkan. Saat guntur surgawi jatuh, beberapa ahli Naschenkor tingkat menengah tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Orang barbar, klan Sangguan tidak akan membiarkanmu pergi. Para ahli klan Sangguan semuanya bingung dan jengkel. Zichen terlalu cepat, hampir tidak ada yang bisa mengejarnya. Selama waktu ini, para ahli Naschenkor tahap akhir mencoba menyerangnya berkali-kali, tetapi dia dengan mudah menghindarinya. Setelah itu, Zichen mendekati mereka lagi, mencoba membuat Thunder Tribulation lebih ganas. Engah! Sambil menghalangi guntur langit, Sangguan Felin tidak dapat menahan diri untuk memuntahkan darah. Wajahnya pucat. Dia tidak sabar untuk segera membunuh Zichen. Guntur kesengsaraan itu terlalu mengerikan. Suaranya begitu keras sehingga menyebar secara alami ke kota kekacauan, membuat para pembudidaya di sana khawatir. Tak lama kemudian, sosok-sosok terbang dari Cakrawala. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Itu seseorang dari pasukan penguasa. Ya ampun, ada yang mengejar para ahli dari pasukan penguasa. Itulah kepala klan Sangguan. Dia juga muntah darah. Di sampingnya ada Yukong. Melihat pemandangan ini, para kultifator langsung tercengang. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Banyak di antara mereka yang bahkan mengucek matanya, karena mengira mereka melihat sesuatu. Namun, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. Sebuah kekuatan penguasa, penguasa negeri kekacauan, benar-benar sedang dikejar oleh seseorang. Terlebih lagi, itu adalah Yukong. Namun, kekuatan Yukong ini berada di luar imajinasi. Dia tidak hanya tidak takut pada guntur surgawi yang mengerikan, kekuatan tempurnya cukup untuk membunuh seorang ahli Naschenkor tahap awal. Melihat dia memegang tombak dan terus-menerus mengejar dan membunuh para ahli inti baru dari para penguasa, mereka terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Tidak masuk akal bagi Yukong untuk menjadi begitu kuat. Mereka tetap berada di luar Thunder Tribulation dan menyaksikan Yukong membunuh para ahli Naschenkor dari klan Sangguan. Setelah itu, ia melanjutkan untuk membunuh klan Wei dan Zhou. Ditambah dengan guntur surgawi yang jatuh dari atas, para ahli inti baru tahap awal dari dua penguasa itu dengan cepat terbunuh. Ini adalah pemandangan yang amat mengejutkan dan membuat tak bisa berkata-kata. Namun, yang membuat mereka semakin terdiam adalah setelah Yukong membunuh semua ahli Naschenkor tahap awal dari dua penguasa, tatapannya tertuju pada ahli Naschenkor tahap tengah. Kemudian, dengan mengandalkan kekebalannya terhadap guntur surgawi, dia mulai mengepung para ahli inti baru yang berada di tahap tengah, membuat kesengsaraan guntur menjadi lebih dahsyat. Metode ini jelas sangat efektif. Saat Thunder Tribulation berangsur-angsur menjadi lebih kuat, para ahli Naschenkor tahap tengah mulai memuntahkan darah. Kemudian, luka-luka mereka berangsur-angsur memburuk. Bisakah dia benar-benar membunuh semua ahli Naschenkor tingkat menengah? Sosok-sosok di kejauhan semuanya terkejut. Namun, kenyataan membuktikan bahwa bukan tidak mungkin untuk membunuh semua ahli Naschenkor tingkat menengah. Dalam Thunder Tribulation, sudah ada beberapa ahli Naschenkor tingkat menengah yang tidak dapat menahannya. Saat luka mereka semakin parah, nyawa mereka juga dalam bahaya. Ledakan. Tepat saat para ahli Naschenkor tahap tengah hampir mati, langit tiba-tiba mulai bergetar. Kekosongan langsung hancur, dan kemudian aura yang mengerikan melonjak keluar. Dari kekosongan yang pecah, lima tangan energi besar muncul, memancarkan aura yang mengerikan. Ketika muncul, mereka menghancurkan baut guntur surgawi, dan kemudian jatuh ke arah para ahli Naschenkor dari para penguasa di bawah. Tangan-tangan energi besar itu jatuh, lalu tiba-tiba mencengkeram ke bawah. Dalam sekejap, mereka mengangkat para ahli Naschenkor tahap tengah yang terluka parah dan para ahli Naschenkor tahap akhir yang melawan guntur surgawi, dan terbang menuju Chaos City. Tidak. Tetua Agung, bunuh dulu orang barbar terkutuk ini. Dari salah satu tangan besar, terdengar suara gemuruh lemah dari seorang ahli Naschenkor. Pohon. Pohon. Merasakan munculnya energi yang lebih kuat, Thunder Tribulation di langit di atas mulai bergerak dengan keras. Thunder Might yang lebih kuat melonjak keluar, dan kemudian sejumlah besar guntur surgawi yang mengerikan jatuh dari langit, jatuh ke arah tangan energi yang besar. Ledakan. Ledakan. Di tengah suara ledakan itu, terdengar dentuman guntur surgawi yang menyambar dan tangan energi yang menakutkan itu pun semakin meredup di bawah gemuruh guntur surgawi. Setelah gelombang pertama guntur surgawi jatuh, tangan energi besar itu menjadi semakin redup, tetapi mereka memblokir gelombang serangan pertama. Setelah itu, tangan energi besar itu memasuki kota Chaos, dan di langit di atas, gelombang guntur surgawi kedua juga jatuh ke arah kota Chaos. Para ahli Naschenkor dari lima penguasa teratas diselamatkan begitu saja. Mata Zichen penuh dengan kengganan, tetapi dia tidak mengejar mereka dengan gila-gilaan. Sebaliknya, dia dengan tegas berbalik, dan dengan Thunder Tribulation di atas kepalanya, dia terbang ke arah yang berlawanan. 585. Orang-orang dari pasukan penguasa berhasil diselamatkan, dan Zichen juga lolos bersama kesengsaraan guntur surgawi, meninggalkan tanah yang hancur. Tanah berlumuran darah, dan mayat-mayat hangus, senjata-senjata ajaib, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Di lubang-lubang dalam yang terbentuk oleh ledakan energi, asap tebal mengepul dari waktu ke waktu, dan bau daging yang terbakar sangat menyengat. Dalam pertempuran ini, Zichen, si barbar, memperoleh kemenangan telak. Kelima penguasa itu dikalahkan sepenuhnya, dan para ahli inti dalam dari delapan pasukan semuanya dibunuh oleh Zichen seorang diri. Di tengah keterkejutan mereka, para kultifator yang menyaksikan dikejauhan juga dengan cepat mendekati medan perang. Zichen membunuh banyak ahli inti dalam, lalu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia tidak mengambil senjata ramuan dan cincin spiritual mereka. Selain itu, inti dalam para ahli ini masih ada di dalam tubuh mereka. Inti dalam, senjata ajaib, cincin spiritual, semua ini menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Tidak ada kultifator yang tidak akan tergoda. Oleh karena itu, setelah kesengsaraan petir meredah dan pertempuran berhenti, pertempuran kacau lainnya terjadi di area ini. Di kota kekacauan, kesengsaraan petir yang mengikuti tangan energi hanya muncul dua kali sebelum dihancurkan secara paksa oleh para ahli dari lima penguasa. Para pembudidaya inti esensi mereka telah dibantai tepat di depan wilayah mereka sendiri. Ini jelas merupakan penghinaan besar bagi pasukan penguasa. Lebih jauh lagi, kesengsaraan petir surgawi telah mengikuti mereka ke kota kekacauan. Banyak pembudidaya telah melihat baut petir surgawi perak yang menghancurkan itu menyerbu ke wilayah pasukan penguasa dengan jelas. Mereka yakin bahwa tidak akan lama lagi kejadian hari ini menyebar, dan kelima penguasa itu tentu akan menjadi bahan tertawaan. Tepat saat kesengsaraan petir dihancurkan oleh para ahli, raungan kemarahan terdengar dari rumah keempat penguasa. Bunuh, bunuh semua orang barbar di Chaos City. Jangan biarkan satu pun hidup. Dengan kata-kata dingin ini, di antara para penguasa, selain klan sangguan, empat penguasa lainnya mengirim banyak ahli inti primordial untuk mengejar Zichen. Pada saat yang sama, ada juga beberapa ahli yang langsung pergi ke tempat para barbar lainnya berada. Dalam sekejap, cahaya menyambar, dan aura yang kuat memenuhi langit. Ketika mereka melewati daerah yang kacau, banyak ahli juga memotong simpul gordian dan mengambil barang-barang milik keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka mengikuti kesengsaraan petir dan mulai mengejar Zichen. Sayap petir surgawi di punggung Zichen mengepak, membawanya menjauh dalam sekejap. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah berada seratus ribu mil jauhnya. Kemudian, ia menemukan sebuah punggung gunung dan Zichen mulai melampaui kesengsaraan. Guntur bergemuruh di atas kepalanya. Kilatan petir surgawi yang mengerikan jatuh dari langit, bergemuruh dan memancarkan aura yang merusak. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kesengsaraan petir surgawi semakin kuat. Zichen harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Setiap sambaran petir surgawi yang mengenai tubuhnya menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Kemudian, kekuatan petir surgawi yang tak terbatas mulai mendatangkan malapetaka pada tubuh Zichen. Saat petir menyambar, Zichen juga menyerap energi petir, terus-menerus melunakkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak, seperti petir berbentuk manusia di tengah lautan petir. Setelah menahan puluhan sambaran petir surgawi, fisik kuat Zichen yang telah melalui pembaptisan mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Wajahnya memerah, dan dia tidak bisa menahan batuk darah. Darah keemasan pucat tumpah keluar. Fisiknya yang kuat rusak parah, dan kecepatan dia menyerap kekuatan petir surgawi sangat berkurang. Ia meraung ke langit, dan cahaya perak di sekelilingnya berubah menjadi emas. Darah dalam tubuhnya terus bersirkulasi, memancarkan suara gelombang dahsyat. Tubuh sempurna yang kuat terus menyediakan energi, dan bersama dengan energi tertinggi, memungkinkannya untuk menahan sambaran petir surgawi. Ledakan. Kekuatan petir surgawi mengamuk. Di tengah kekuatan petir surgawi yang terus meningkat, tubuh sempurna Zichen juga rusak. Darah emas pucat terus mengalir keluar. Kemudian, tulang-tulangnya juga hancur dalam petir, dan rasa sakit yang dalam merangsangnya. Ekspresi Zichen tampak ganas. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan melancarkan teknik pertempuran yang dahsyat. Cahaya keemasan membumbung tinggi ke langit, terus-menerus menahan kekuatan petir surgawi. Petir surgawi menjadi semakin kuat dan kuat, dan akhirnya membentuk lautan petir lagi, jatuh dari langit dan mengelilingi Zichen. Dalam sekejap, Zichen diserang oleh banyak petir surgawi. Tubuhnya terluka parah, dan vitalitasnya menjadi kacau. Di bawah petir surgawi yang tak berujung, dia menderita luka yang tak terbayangkan. Namun, kesengsaraan petir surgawi yang menjadi miliknya baru berada di tahap tengah. Kesengsaraan yang paling mengerikan belum datang. Ledakan. Di langit, petir surgawi mengamuk, membentuk lautan petir. Energi petir surgawi yang tak terbatas melonjak, dan kekuatan petir surgawi yang dahsyat mengamuk. Zichen, yang terluka parah, menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan kengganan. Cahaya berkelebat di telapak tangannya, dan seorang raja pengobatan kuno muncul. Raja pengobatan kuno bersinar terang dan memancarkan kekuatan spiritual yang kaya. Zichen segera menelan sehelai daun. Kekuatan spiritual dalam diri raja pengobatan kuno langsung berubah menjadi kekuatan hidup yang kuat yang beredar di tubuh Zichen. Seolah-olah dia telah menelan ramuan harta karun. Luka-luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kasat mata. Dalam sekejap, Zichen mendapatkan kembali kekuatan tempur puncaknya. Lagi, Zichen meraung ke langit. Aura kuat melonjak di sekelilingnya, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang terang. Dia terbang ke langit dan bergegas ke lautan petir. Ketika danyuan para penguasa tiba, mereka tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Apakah dia masih manusia? Itu hanya Zephir Flight, tetapi dia dapat memicu Heavenly Lightning Tribulation. Terlebih lagi, itu adalah Heavenly Lightning Tribulation yang sangat mengerikan. Dari kejauhan, mereka melihat Zichen terbang ke langit dan menahan lautan petir. Saat energi emas menyala, dia menghancurkan baut petir surgawi satu demi satu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Guntur bergemuruh di langit, dan aura mengerikan beriak terus-menerus. Zichen menghancurkan banyak baut petir surgawi, tetapi masih ada lebih banyak lagi. Pada akhirnya, kesengsaraan petir surgawi bahkan lebih kuat. Zichen terlempar oleh kesengsaraan petir surgawi, dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam setelah disambar petir. Tepat ketika sekelompok kultifator kuat bertanya-tanya apakah dia telah tersambar petir hingga tewas, mereka melihat kekuatan hidup yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia mendapatkan kembali kekuatan tempur puncaknya dan terbang ke langit. Para kultifator dan Yuan di kejauhan terdiam. Jelas bahwa kekuatan hidup itu disebabkan oleh konsumsi ramuan harta karun. Jika penerbangan ZEPHYR saja memerlukan konsumsi ramuan harta karun, lalu bagaimana dengan saat ia menerobos ke alam dan Yuan? Di langit, kekuatan lautan petir menjadi semakin kuat. Sebelumnya, Zichen terbang ke langit dan bertahan selama beberapa tarikan napas. Namun kali ini, ia hanya bertahan selama tiga tarikan napas. Setelah tiga kali hembusan napas, tubuhnya berubah hitam sekali lagi saat ia jatuh dari langit dan menghantam keras punggung gunung. Punggung gunung, yang sudah hancur tak dapat dikenali lagi oleh petir surgawi, langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Zichen, menyebabkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Asap dan debu mengepul, tubuh Zichen menghilang. Di ujung lautan petir, hanya asap hitam yang mengepul. Namun, tubuh Zichen yang hangus itu segera memancarkan kembali kekuatan hidup yang kaya. Kemudian, ketika kekuatan tempurnya pulih, ia terbang ke langit lagi. Setelah itu, terjadilah siklus yang terus-menerus. Setelah jatuh, ia terbang ke langit lagi. Siklus ini berulang. Para pembudidaya dan yuan milik para penguasa di kejauhan semuanya berada dalam kondisi membatu. Sudah berapa kali, salah satu dari mereka terdiam. Enam? Enam kali? Kalau begitu, ada enam ramuan harta karun. Ya, selain suara kaget, terdengar pula suara orang menghirup udara dingin. Ini terlalu berlebihan. Yang lain hanya membutuhkan satu ramuan harta karun untuk melewati kesengsaraan petir surgawi. Namun, Yukong ini telah menelan enam ramuan, dan kesengsaraan petir surgawi belum berakhir. Konsumsi yang begitu besar juga mengejutkan para kultifator dan yuan. Mereka mendesah dalam hati. Selain itu, mereka sangat meragukan apakah Yukong ini benar-benar berasal dari negeri barbar yang kekurangan sumber daya. Untuk mengeluarkan enam ramuan harta karun sekaligus, bahkan jika semuanya dijumlahkan, jumlahnya tidak akan sebanyak ini. Namun, menelan enam ramuan harta karun dan tetap tidak mampu melewati kesengsaraan petir surgawi, kengerian kesengsaraan ini mengejutkan mereka. Saat Guntur bergemuruh, kesengsaraan petir surgawi masih menyebar. Ekspresi para kultifator dan yuan berubah, dan mereka dengan cepat mundur. Sebelumnya, mereka masih bisa melihat kilatan cahaya kemasan. Namun pada akhirnya, kesengsaraan petir surgawi menjadi semakin menakutkan, dan mereka tidak bisa melihat apapun. Orang barbar ini tidak mungkin mati, kan? Pada saat ini, para kultifator dan yuan tidak percaya diri. Dengan kesengsaraan petir surgawi yang begitu mengerikan, belum lagi yukong, bahkan jika mereka menerobos masuk, mereka pasti akan mati. Kesengsaraan petir surgawi belum berakhir. Dia seharusnya masih hidup. Setiap kesengsaraan petir surgawi berakibat fatal. Dan setiap kali Zichen mengalaminya, dia lolos begitu saja. Kesengsaraan petir surgawi kali ini bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika Zichen terus menelan Raja Ramuan Kuno, dia tetap hampir mati. Kesengsaraan petir surgawi yang mengerikan berlangsung selama setengah jam. Kemudian, kesengsaraan petir surgawi berangsur-angsur menghilang. Sudah berakhir. Kesengsaraan petir surgawi sudah berakhir. Akhirnya berakhir. Sungguh kesengsaraan petir surgawi yang mengerikan. Aku bertanya-tanya apakah orang barbar itu sudah mati, atau dia sendiri yang selamat dari kesengsaraan petir surgawi. Para kultifator danyuan dikejauhan berseru. Setelah mencapai alam danyuan, mereka secara alami telah mengalami kesengsaraan petir surgawi. Namun, itu hanyalah kilatan petir, dan jumlahnya hanya sedikit. Meskipun kuat, itu jauh dari sebanding dengan kesengsaraan petir surgawi saat ini. Dan ini bukanlah kesengsaraan petir surgawi. Itu lebih seperti lautan petir. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa ada banyak kultifator yang mengalami kesengsaraan petir surgawi bersama-sama. Pegunungan besar sebelumnya telah hancur total. Kawah-kawah besar terbentuk di tanah akibat kesengsaraan petir surgawi. Asap dan debu menyembur keluar dari waktu ke waktu. Selain itu, tempat ini sunyi senyap. Bahkan tidak ada sedikitpun tanda kehidupan. Belum lagi aura manusia, aura tumbuhan pun tidak ada. Mungkinkah dia meninggal karena kesengsaraan petir surgawi? Mereka tidak melihat sosok Zichen, juga tidak merasakan aura kehidupan. Memikirkan kembali kesengsaraan petir surgawi yang mengerikan, para kultifator danyuan tidak dapat tidak curiga bahwa orang barbar itu sudah mati. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Para kultifator danyuan terbang maju. Ini adalah kesengsaraan petir surgawi. Bagaimana jika tidak ada satu mayat pun yang tersisa? Tanya salah satu kultifator danyuan. Ini. Salah satu kultifator danyuan tercengang. Sangat mungkin orang barbar itu telah diledakkan hingga tak bersisa. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa berkata, kalau begitu mari kita cari sisa-sisa kesengsaraan petir surgawi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, fluktuasi energi yang dahsyat muncul dari salah satu kawah yang dalam. Kemudian, sosok emas terbang keluar dari dalam. Kekuatan hidup yang sebelumnya tidak dapat mereka rasakan melonjak pada saat berikutnya. Cahaya keemasan yang cemerlang menerangi dunia saat kekuatan hidup yang kaya memenuhi sekelilingnya. Selain itu, ada juga tekanan yang menyebabkan orang-orang gemetar di atas sosok emas itu. Itu kamu. Kamu benar-benar selamat dari kesengsaraan petir surgawi. 586. Kelompok kultifator dan primordial telah menyaksikan kengerian kesengsaraan guntur surgawi. Lautan petir yang muncul membuat hati mereka bergetar. Belum lagi Yukong, bahkan kultifator dan primordial seperti mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat selamat dari kesengsaraan guntur surgawi. Namun, Yukong berhasil selamat dari kesengsaraan guntur surgawi dan bahkan menyerap kekuatan kehidupan dari kesengsaraan guntur surgawi. Ketika kekuatannya menembus, dia sekali lagi berada di puncaknya. Kelompok kultifator primordial dan terkejut. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Matanya setajam kilat dan bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Dia tidak menjawab para kultifator primordial dan Sebaliknya, dia berlari ke arah salah satu kultifator primordial dan Kau sedang mencari kematian. Kultifator primordial dan meraung. Cahaya berkelebat di tangannya saat dia mengangkat senjata eliksirnya tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke arah Zichen. Pukulan ini penuh dengan kekuatan. Kekosongan terdistorsi saat kekuatan penghancur mengalir pada senjata eliksir. Dan Yuan sangat percaya diri dalam serangan ini. Melihat Zichen yang menyerangnya tanpa menghindar, senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia yakin dia bisa membunuh Yefutian dengan serangan ini. Namun, sebelum senyum percaya dirinya bisa sepenuhnya mengembang di wajahnya, senyum itu membeku di saat berikutnya. Sebelum senjata eliksir, Yukong hanya menggunakan satu jari untuk menunjuk senjata eliksir. Hanya dengan satu jari, dia telah memblokir serangan senjata eliksir. Kekuatan penghancur terus mengalir keluar dari senjata eliksir. Namun, kekuatan itu tidak dapat menembus jari ini. Jari ini seperti gunung suci yang menghalangi senjata eliksir dan menghalangi semua serangan. Bagaimana ini mungkin? Mata dan Yuan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ekspresinya menunjukkan ketidaksediaan. Kemudian, dia meningkatkan kekuatan di tangannya, ingin mematahkan jari ini. Namun, saat ia meningkatkan kekuatan di tangannya, senjata eliksir di tangannya mulai retak. Saat retakan menyebar ke seluruh senjata eliksir seperti jaring laba-laba, senjata eliksir tiba-tiba meledak, mengirimkan potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Melihat senjata eliksir di tangannya hanya tersisa gagang yang patah, mata kultifator primordial dan itu membelalak. Ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan seolah-olah dia telah melihat hantu. Kemudian, dia melihat jari lawannya, seperti hantu, menunjuk ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sinar cahaya keemasan melintas di depan mata dan yuan seperti kilat. Aura mengerikan melonjak dari jari Yefutian. Uh! Cahaya keemasan itu menyala dan menghilang, diikuti oleh suara lembut. Sebuah lubang jari muncul di antara kedua alis master inti primordial, dan darah segar mengalir keluar. Dalam sekejap, seorang kultifator inti esensi terbunuh. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Saat para kultifator alam esensi dan yang lain bereaksi dan melancarkan serangan dahsyat, Zichen telah membentangkan sayap petir surgawi dan melesat melewati kultifator alam esensi dan yang kedua. Ledakan! Ledakan! Suara dua mayat jatuh ke tanah terdengar hampir bersamaan. Melihat mayat di tanah, ekspresi para kultifator inti esensi berubah, tetapi mereka tidak takut. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, dia hanya sedikit lebih cepat. Semuanya, tingkatkan pertahanan kalian dan bunuh dia dengan sekuat tenaga. Tepat saat perkataan ahli dan Yuan ini memudar, dia melihat cahaya perak menyala di depan matanya. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba terangkat dengan tidak terkoordinasi. Ketika dia melihat sekeliling, tatapan para ahli dan Yuan lainnya dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatapnya. Setelah itu, ketika kultifator dan primer ini mendengar suara mayat jatuh ke tanah, ia merasakan penglihatannya menjadi gelap dan ia kehilangan semua akal sehatnya. Kekuatannya telah menembus tahap akhir alam Zephir, dan ditambah dengan sayap petir surgawi, kecepatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Zichen membuat para kultifator dan Yuan ini tertinggal jauh di belakang. Adapun serangan Zichen, ia harus melalui ujian petir setiap kali ia berhasil menerobos. Bagaimana mungkin serangannya lemah? Terlebih lagi, ia memiliki wujud sempurna, yang dikenal sebagai fisik manusia terkuat. Meskipun bukan wujud sempurna, tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh mereka yang berada di tahap awal dan Yuan. Ini adalah pertempuran sepihak sejak awal. Serangan para kultifator dan Yuan bahkan tidak dapat mengenai Zichen. Mereka akan terbunuh sebelum sempat bereaksi. Terlebih lagi, setelah Zichen menggunakan tulang jari dan tombak patah berwarna darah, pertempuran ini menjadi pembantaian sepihak. Meskipun ada beberapa kultifator dan Yuan yang kuat di pihak Overlord, mereka hanya dapat menahan beberapa serangan dari Zichen sebelum mereka terbunuh pada akhirnya. Melihat rekan-rekan mereka tumbang satu persatu tanpa meninggalkan luka sedikitpun pada lawan, para kultifator dan Yuan akhirnya merasa takut dan mulai melarikan diri. Namun, di bawah sayap petir surgawi milik Zichen, tidak ada seorang pun yang berhasil lolos. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semua kultifator dan Yuan ini jatuh ke dalam genangan darah. Zichen benar-benar tidak membiarkan seorang pun hidup. Setelah itu, Zichen dengan sabar mengumpulkan senjata dan, cincin roh, dan energi dan Yuan milik para kultifator dan Yuan. Dalam pertempuran sebelumnya, untuk menguji kekuatan tulang jari, Zichen hanya mematahkan satu kultifator dan Yuan. Dia mengumpulkan sisa kultifator dan Yuan dari kultifator dan Yuan. Setelah 15 menit berikutnya, Zichen memastikan bahwa dia telah mengumpulkan semua kultifator dan Yuan, kultifator dan Yuan, kultifator dan Yuan, kultifator dan Yuan, dia mengepakkan sayap guntur surgawinya dan pergi. Selanjutnya, dia akan pergi ke pasukan yang didirikan Wang Kiong. Kemudian, dia akan membawa pasukan ini ke pinggiran negeri Betlam untuk mendirikan pasukannya sendiri. Zichen sedang dalam perjalanan. Namun, dia tidak menyangka bahwa para kultifator dan Yuan dari pasukan penguasa telah tiba di daerah ini. Lebih dari 10 kultifator dan Yuan muncul di langit. Mereka semua berasal dari pasukan penguasa, dan pemimpinnya sebenarnya adalah kultifator dan Yuan tingkat menengah. Aura dan Yuan yang kuat menyelimuti seluruh puncak gunung. Niat membunuh yang gila-gilaan berkecamuk. Para kultifator yang bersembunyi di berbagai puncak gunung semuanya menjulurkan kepala, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan yang dibentuk Wang Kiong terdiri dari para kultifator yang terbang di langit. Di area ini, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Pada saat ini, ketika mereka melihat para kultifator dan Yuan di langit melepaskan niat membunuh mereka, wajah mereka semua menjadi pucat. Tuanku yang agung, bolehkah saya tahu ada urusan apa dengan Anda? Salah satu kultifator dan Yuan memberanikan diri dan bertanya. Meskipun suaranya bergetar, dibandingkan dengan kultifator dan Yuan lainnya yang sudah gemetar, dia jauh lebih berani. Kultifator dan Yuan dari pasukan penguasa melirik dingin ke arah kelompok kultifator dan Yuan. Matanya penuh dengan penghinaan. Kemudian, dia berkata dingin, bunuh tanpa ampun. Ini adalah hukuman mati. Ketika sekelompok kultifator dan Yuan mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ketakutan di hati mereka meningkat hingga ekstrim. Kemudian, sebelum para kultifator dan Yuan tiba, mereka semua bergegas keluar dari gua dengan kecepatan tercepat mereka dan melarikan diri menuju Cakrawala. Putih, putih. Para kultifator dan Yuan dari pasukan penguasa tidak datang. Ini karena mereka tidak berniat turun untuk membunuh. Sebagai kultifator dan Yuan, membunuh kultifator dan Yuan biasa tentu saja mudah bagi mereka. Mereka berdiri di langit dan terus menyerang. Semua kultifator dan Yuan yang terkena serangan juga jatuh dari langit sambil berteriak kesakitan. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 kultifator dan Yuan terbunuh. Ketika kultifator dan Yuan lainnya melihat kejadian ini, mereka sangat takut sehingga mereka bersembunyi di gua lagi, tidak berani keluar. Siapapun yang menyinggung pasukan penguasa harus mati. Kultifator dan Yuan tingkat menengah itu mendengus dingin. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada gua-gua di bawah. Kemudian, dia melangkah ke udara dan menghantamkan telapak tangannya ke puncak gunung di bawah. Ledakan. Energi antara langit dan bumi melonjak. Puncak gunung yang besar dan mengjulang tinggi langsung meledak di bawah telapak tangan ini. Kemudian, sekelompok kultifator dan Yuan berteriak kesakitan. Mendengar teriakan itu, wajah para kultifator dan Yuan di udara dipenuhi dengan senyum gembira. Energi itu menyapu puncak gunung. Mereka yang cukup beruntung untuk tidak mati bergegas keluar dari puncak gunung, tetapi sebelum mereka sempat bersuka cita karena masih hidup, mereka dihantam oleh bilah-bilah tajam yang jatuh dari langit. Tubuh mereka jatuh dari langit, dan mereka langsung mati. Bunuh tanpa ampun. Tak seorang pun bisa hidup. Ini adalah hasil dari menyinggung pasukan penguasa. Sebuah suara dingin bergema di langit. Kultifator dan Yuan sedang menggoda musuh. Di mana pemimpin orang barbar di sini? Mungkinkah dia lari kembali ke tanah orang barbar karena takut? Huff, bahkan jika dia lari kembali ke tanah orang barbar, dia akan mati. Kultifator dan Yuan yang berbicara tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan aura berbahaya datang dari belakangnya. Indra perasanya sangat tajam. Dalam sekejap, dia menghindar. Kemudian, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan menyapu ke arahnya. Uh! Kultifator dan Yuan dengan indra tajam ini hanya melihat kilatan cahaya dingin di depan matanya. Kemudian, penglihatannya menjadi hitam, dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Tubuh tanpa kepala jatuh dari langit. Sosok hitam melintas di langit. Seorang kultifator dan Yuan terbunuh dalam sekejap. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Di belakang kultifator dan Yuan lainnya, kekosongan itu terbuka tanpa suara. Sosok hitam tinggi berjalan keluar dari sana. Sosok itu memegang tongkat hitam yang diukir dengan rune. Tongkat itu langsung menghantam kultifator dan Yuan. Aura yang mengerikan terus mengalir. Ledakan. Dengan suara keras, kultifator dan Yuan itu dihantam oleh tongkat hitam itu, berubah menjadi berlumuran darah. Kemudian, sosok hitam yang memegang tongkat hitam itu bergegas menuju kultifator dan Yuan yang tertegun lagi. Kaka, beraninya kau datang ke sini dan membuat masalah. Bunuh tanpa ampun. Seolah ingin membuktikan perkataan sikra iblis, kekosongan itu terus terbuka, dan sosok-sosok muncul dari dalamnya. Mereka semua adalah kultifator dan Yuan. Mereka tampak sangat muda, tetapi kekuatan tempur mereka sebanding dengan kultifator dan Yuan. Pada saat kedua belah pihak bertabrakan, beberapa kultifator dan Yuan dari pasukan penguasa terluka dan tewas. Di antara langit dan bumi, teriakan itu terdengar lagi. Kali ini, bahkan lebih melengking dan menyedihkan dari sebelumnya. Namun, tidak ada yang akan mengasihani mereka. Setidaknya, mereka yang terluka tidak akan mengasihani mereka. Mata mereka semua dipenuhi dengan kebencian. Beraninya kau menyerang pasukan penguasa. Kau sedang mencari kematian. Kultifator dan Yuan tingkat menengah itu meraung. Dia siap menyerang secara langsung dan membunuh orang-orang barbar yang sembrono ini. Namun di hadapannya, kekosongan itu terbuka, dan seorang biksu muda berjalan keluar dari sana. Lawanmu adalah aku, kata biksu muda itu acuh tak acuh. Biksu muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melancarkan serangan ke depan. Biksu muda itu baru saja berada di udara. Kultifator dan Yuan tingkat menengah tidak terlalu memperhatikannya. Namun setelah terlempar dalam satu serangan, wajahnya berubah serius. Ledakan. Aura biksu muda itu sangat kuat. Kekuatan kultifator dan Yuan tingkat menengah langsung terlihat. Kemudian, dia memegang senjata dannya dan menyerang dengan ganas. Aliran energi melonjak antara langit dan bumi. Aura yang mengerikan beredar. Dalam sekejap, setidaknya sepuluh serangan mendarat pada biksu muda itu. 587. Di kejauhan, Zichen baru saja tiba dan melihat pemandangan ini. Namun, dia tidak segera membantu. Sebaliknya, dia berdiri jauh dan menonton pertunjukan. Dia sedikit terkejut bahwa penguasa yang sombong seperti itu dapat mengirim seorang kultifator primal core tingkat menengah. Namun, itu hanya kejutan. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan seorang kultifator primal core tingkat menengah untuk membunuh semua orang barbar. Di tengah ledakan energi itu, sosok biksu itu muncul. Teknik Buddha miliknya, yang dikenal sebagai pertahanan terkuat, berhasil menangkis serangan itu. Di bawah ketidakpercayaan kultifator primal core tingkat menengah, biksu itu mengeluarkan alu penakluk iblisnya. Itu berubah menjadi cahaya kemasan terang dan menyerang kultifator primal core tingkat menengah. Setelah dua kali pembaptisan, fisik dan kekuatan tempur biksu itu telah meningkat pesat. Saat ini, ia tidak memiliki masalah dalam melawan seorang kultifator primal core tingkat menengah. Biksu itu memegang alu penakluk iblis dan mengayunkannya. Di tengah getaran itu, sejumlah besar cahaya Buddha berkelebat. Kekuatan Buddha murni terus mengalir dari alu penakluk iblis. Kultifator inti primal tingkat menengah itu terpaksa mundur. Dia menatap alu penakluk iblis dengan ekspresi terkejut. Jelas, ini adalah benda yang luar biasa. Ceritan teman-temannya terus terngiang di telinganya. Saat dia melihat sekeliling, mata kultifator primal core tingkat menengah itu hampir keluar dari rongganya. Ada lebih dari 10 kultifator primal core di pihaknya. Namun, sejak dimulainya pertempuran, hampir setengah dari mereka telah tewas. Yang tersisa kurang dari 10. Terlebih lagi, mereka terus mundur saat melawan Flying Barbarian. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan satupun dari mereka. Di antara orang-orang barbar, satu orang dan satu iblis adalah yang terkuat. Setiap kali mereka berdua menyerang, mereka akan dapat membunuh seorang kultifator primordial dan dari pihak mereka. Di antara para kultifator primordial dan yang tewas, mereka berdua adalah yang paling banyak membunuh. Sialan! Sejak kapan orang-orang barbar menjadi begitu kuat? Kultifator primal core tingkat menengah itu terkejut dan tidak percaya. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 10 kultifator primal core telah terbunuh. Selain itu, seorang biksu mampu menekannya. Jelas, misi untuk membunuh semua orang barbar hari ini telah gagal. Kultifator primal core tingkat menengah sudah memiliki pikiran untuk mundur. Namun, di bawah tekanan terus-menerus dari alu penakluk iblis oleh biksu itu, pikiran kultifator inti primal tingkat menengah untuk melarikan diri dengan cepat padam. Dengan adanya biksu di sekitar, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dalam hal kecepatan, biksu juga lebih unggul. Para reaper di bawah bergegas keluar satu demi satu. Setelah melihat pertempuran sepihak di atas, masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka mengenal sebagian besar orang yang sedang bertarung dengan danyuan di langit, namun kera iblis dan biksu itu adalah wajah-wajah yang tidak mereka kenal. Ini sungguh tidak masuk akal. Yukong sebenarnya sedang menekan dan yuan. Terlebih lagi, Wang Kiong dan yang lainnya tampaknya menjadi semakin kuat. Ada juga Zhang Haotian. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh para ahli Naschenkor. Apa sebenarnya yang mereka alami di medan perang kuno? Bagaimana kecakapan tempur mereka menjadi begitu kuat? Semua orang di udara merasa bahwa pemandangan di depan mereka tidak dapat dibayangkan. Pertarungan di langit segera berakhir. Puluhan ahli primal kor awal dari pasukan penguasa tidak cukup untuk membunuh Zhang Haotian dan kera iblis. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka semua terbunuh. Setelah membunuh semua kultifator inti primal tahap awal, kelompok itu bergegas menuju kultifator inti primal tahap akhir dan mulai bekerja sama untuk membunuh mereka. Selama kurun waktu ini, Zhang Haotian berulang kali menggunakan serangan diam-diamnya. Sosok hantunya menyebabkan ahli inti primal tengah berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Serangan kuat kera iblis juga menyebabkan ahli inti primal tengah terus-menerus terdorong mundur. Pada saat ini, dengan Zhang Haotian, Devil Ape, dan Tyron bekerja sama, kultifator inti primal tingkat menengah langsung tertekan. Ark, kultifator inti primal tingkat menengah itu meraung marah. Namun, di bawah tekanan senjata luar biasa itu, dia tidak dapat melakukan apapun pada Yukong. Terlebih lagi, sudah ada banyak luka di tubuhnya. Salah satu luka hampir menembus jantungnya. Wang San dan yang lainnya mundur setelah satu serangan, tidak memberi lawan waktu untuk melakukan serangan balik. Biksu dan kera iblis memiliki pertahanan terkuat. Selama kurun waktu ini, mereka dengan kuat menahan serangan lawan. Alu penakluk iblis dan tongkat hitam sering mendarat, menyebabkan kultifator inti primal tingkat menengah terus-menerus terdorong mundur, batuk darah. Adegan seperti itu telah mengejutkan para kultifator Yukong di bawah. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa sekelompok kultifator Yukong benar-benar dapat menekan seorang kultifator inti primal tingkat menengah. Sedangkan untuk kultifator primal kor tingkat menengah, dia bahkan lebih menderita. Dia adalah ahli yang kuat dari kekuatan penguasa, dan statusnya sangat tinggi. Namun, dia sebenarnya ditekan oleh sekelompok kultifator Yukong. Selain itu, dalam serangan yang sering terjadi, dia bahkan merasakan ancaman kematian. Selain melampiaskan amarahnya, geraman tak rela dari mulutnya tidak memberikan efek lain. Para ahli yang dibawanya semuanya telah tewas, dan mustahil bala bantuan akan datang. Kultifator primal kor tingkat menengah itu sudah bisa merasakan bahwa kematian sudah dekat. Dentang. Cahaya menyala dan percikan api beterbangan. Di bawah serangan gabungan biksu dan kera iblis, senjata dan milik kultifator inti primal tingkat menengah itu benar-benar terlepas dari tangannya dan terlempar. Karena kultifator inti primal tingkat menengah sudah tertekan, tanpa senjata dan miliknya, dia tidak jauh dari kematian. Oleh karena itu, kultifator inti primal tingkat menengah langsung membuat keputusan. Ekspresi marahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kegilaan. Mati. Aku ingin kalian semua mati. Di tengah gemuruh gila ini, tubuh kultifator inti primal tingkat menengah mulai bersinar, dan aura penghancur keluar dari dalamnya. Tidak bagus. Dia akan menghancurkan dannya sendiri. Aura kultifator primal kor tingkat menengah tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Ini jelas merupakan tanda penghancuran diri. Melihat ini, Biksu dan yang lainnya langsung mengubah ekspresi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai mundur. Cepatlah pergi. Biksu itu berteriak kepada kerumunan. Pada saat yang sama, alu penakluk iblis memancarkan cahaya keemasan yang terang, mengguncang sejumlah besar kekuatan Buddha dan menghantam ke arah kultifator inti primal tingkat menengah. Di tengah suara keras, kultifator inti primal tingkat menengah terlempar mundur beberapa ratus meter. Kemudian, Biksu itu memegang alu penakluk iblis dan mulai melarikan diri dengan panik. Adapun para kultifator inti primal tingkat menengah di bawah, melihat situasi yang tidak baik, mereka menjadi yang pertama melarikan diri dengan panik. Mati, kalian semua, mati untukku. Kultifator inti primal tingkat menengah yang telah membakar dan yang memancarkan aura yang bahkan lebih kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mengejar Biksu dan yang lainnya, matanya dipenuhi kegilaan. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan antara langit dan bumi. Energi yang mengerikan mengamuk di langit. Suara ini seperti guntur, dan kekuatannya tak tertandingi. Langsung merobek ruang, dan di atas langit, sebuah lubang hitam besar muncul. Yang meledak adalah energi yang amat mengerikan, tetapi dibandingkan dengan penghancuran diri seorang kultifator inti primal tingkat menengah, energi itu masih jauh lebih lemah. Terlebih lagi, ledakan ini mengguncang langit, tetapi jangkauannya sangat kecil. Hanya memengaruhi area beberapa ratus meter. Tidak seperti penghancuran diri kultifator inti primal, yang menyebar lebih dari 10 mil. Jelas, ini bukan suara penghancuran diri seorang kultifator primal core tingkat menengah. Semua orang menoleh dengan bingung. Kemudian, mereka melihat Zichen berdiri di udara, menyimpan labu emas ungu. Kultifator primal core tingkat menengah yang hendak menghancurkan dirinya sendiri jatuh dari langit. Zichen, itu kamu. Melihat Zichen, semua orang terkejut dan gembira. Kemudian, mereka semua terbang kembali. Apakah kamu berhasil? Apakah Siling menemukan sesuatu? Bagaimana? Apakah kekuatan-kekuatan itu menyulitkanmu? Semua orang melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Zichen terkekeh dan menjelaskan, labu emas ungu bertabrakan dengan Siling. Pada akhirnya, labu emas ungu menang. Longhu, senior, dan tikus pemakan roh aman dan sehat. Senior yang menyerang tadi. Para kultifator inti primal dari delapan kekuatan semuanya telah kubunuh. Sedangkan untuk kekuatan penguasa, aku juga telah membunuh semua kultifator inti primal tahap awal. Zichen menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar bahwa Zichen telah membunuh banyak orang, semua orang menjadi sangat gembira. Tiba-tiba, Biksu itu adalah orang pertama yang merasakan ketidaknormalan Zichen. Alam angin semilir tingkat menengah. Kau benar-benar berhasil. Zichen menganggup dan berkata, Benar sekali. Aku baru saja berhasil menembus kesengsaraan petir surgawi dan membunuh sekelompok kultifator inti primal yang mengejarku. Kenapa? Melihatmu? Apakah kau akan bersaing denganku untuk melihat siapa yang lebih kuat? Biksu itu langsung menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan kengganan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mengapa kamu tiba-tiba berhasil? Dan kamu juga bisa membaptis lagi. Sialan, aku baru saja meninggalkanmu jauh di belakang. Aku juga baru saja merasakan kesepian menjadi seorang ahli, dan kamu akan segera menyusul. Perkataan Sang Biksu yang mengaku sebagai seorang ahli itu tentu saja membuat semua orang tertawa. Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar dari kejauhan. Aku mendengar ledakan energi dari kejauhan. Apa yang terjadi? Hei, Wang Kiong, itu kalian. Kalian benar-benar kembali. Segera setelah itu, beberapa sosok terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok yang memimpin adalah leluhur bela diri dari negeri orang liar, Wu Mo. Di sampingnya adalah Miaokong yang bermata kecil. Selain mereka, dua saudara dari klan Qin, Qin Xing dan Qin He, juga ada di antara mereka. Wu Mo, Miaokong, Qin Xing, Qin He, lama tak berjumpa. Zichen menoleh dan menatap mereka, lalu menyapa mereka dengan senyuman. mendengar seseorang memanggil namanya, Wu Mo dan yang lainnya juga menoleh. Kemudian, mereka melihat Zichen berdiri di langit. Tahun demi tahun telabir lalu, tetapi Zichen tidak banyak berubah. Semua orang mengenalinya sekilas. Itu kamu, Zichen. Mata semua orang langsung terbelalak, dipenuhi kegembiraan. Kemudian, mereka bergegas maju dan memeluk Zichen rat-rat. Zichen, ternyata kamu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di negeri kekacauan. Di antara keempat orang itu, ekspresi Miao Kong adalah yang paling bersemangat. Zichen tersenyum. Emosinya juga berfluktuasi hebat. Di antara kelompok itu, dia telah mengenal Miao Kong sejak lama. Selain itu, mereka berdua berasal dari Nimbus Marsial Ancestor. Kemudian mereka berempat pun melihat Sang Biksu dan menyapanya dengan hangat dan akrab. Wu Mo menatap mayat-mayat di tanah dan bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan orang-orang ini? Mereka berasal dari pasukan penguasa. Jawaban Zichen mengejutkan mereka. Kemudian, kata-kata Zichen membuat mereka terdiam. Mereka mendengar Zichen berkata, mereka semua di sini untuk mati. Kalian benar-benar membunuh Yukong dari pasukan penguasa. Mata Qin Xing dan Qin He dipenuhi dengan keterkejutan. Zichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu bukan Yukong dari pasukan penguasa. Itu adalah Saripati dan apa, seru beberapa dari mereka. Kemudian, mereka melihat Wang San mendarat di tanah dan mengekstrak Saripati dan dari mayat-mayat itu. Mereka memang ahli esensi dan Astaga, kalian benar-benar membunuh begitu banyak ahli esensi dan Tidak apa-apa, kamu akan terbiasa dengan hal itu di masa depan. Zhang Haotian yang dingin jarang berbicara. 588 Membunuh puluhan ahli primordial dan dari faksi penguasa pasti akan membuat faksi penguasa marah. Apa yang terjadi selanjutnya tentu saja akan menjadi balas dendam yang paling gila dan paling langsung. Perlu diketahui, kemarahan golongan penguasa bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Wang Kiong menganggup dan menatap Yukong yang terkejut, baiklah, aku akan segera menjelaskannya kepada mereka. Mengenai apakah mereka akan tinggal atau pergi, itu semua terserah mereka. Dengan itu, Wang Kiong berbalik dan pergi. Adapun Wu Mo dan yang lainnya, mereka benar-benar bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka menatap Zichen dengan bingung dan bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Tidak ada yang besar, hanya saja kita telah memperoleh banyak hal di medan perang kuno kali ini. Fraksi penguasa merasa iri dan terpaksa terpojok, jadi aku membantai mereka. Zichen menjelaskan. Kata-kata yang sederhana dan lugas, tetapi keempatnya menatapnya dengan tak percaya. Wu Mo menggelengkan kepalanya dan mendesah, kita semua tahu bahwa kamu, Zichen, dapat menimbulkan masalah kemanapun kamu pergi. Aku tidak menyangka kamu begitu berani untuk memprovokasi faksi penguasa. Itu terlalu mendominasi. Zichen tersenyum, jangan salahkan aku kali ini. Dari awal hingga akhir, akulah yang bersikap pasif. Mereka lah yang memaksaku ke sudut. Aku hanya membela diri. Menyinggung golongan penguasa, itu terlalu keren. Miaokong tiba-tiba tertawa, orang-orang di sini memandang rendah kita, mengatakan bahwa kita adalah orang-orang barbar yang tidak punya sumber daya dan kekuatan. Ha ha, sekarang sudah hebat. Kita berani menyinggung golongan penguasa dan membunuh mereka, tetapi apakah mereka berani? Mereka hanya segerombolan anjing sampah. Melihat golongan penguasa itu seperti seorang cucu melihat kakeknya. Tak seorang pun dari mereka punya nyali untuk menyinggung golongan penguasa. Wang San, yang sedang mengambil senjata pil di bawah, tak dapat menahan diri untuk menambahkan. Benar sekali. Mereka hanya golongan kecil, tetapi berani memfitnah kita. Kita bahkan berani menyinggung golongan penguasa. Kalau mereka tahu, mereka pasti takut setengah mati. Qin Xing dan Qin He tertawa. Fraksi kecil mana yang berani memfitnah kalian? Berani sekali. Ayo kita hancurkan mereka. Mong menatap keduanya. Dibandingkan dengan vaksi penguasa, mereka memang vaksi kecil. Namun dibandingkan dengan kita, mereka benar-benar vaksi besar. Qin Xing berkata cepat. Tidak masalah. Kekuatan mana itu? Seberapa jauh dari sini? Kita akan pergi juga? Jadi sebaiknya kita singkirkan kekuatan ini saat kita melakukannya? Kata Zi Chen acuh tak acuh. Benar sekali. Beritahu kami di mana organisasi ini berada dan kami akan membasmi mereka sekarang juga. Kami bahkan telah membunuh orang-orang dari para penguasa. Tidak ada seorang pun di Fringe yang tidak berani kami bunuh. Jika ada organisasi yang berani memprovokasi kami, kami akan membasmi mereka, kata Tyran dengan penuh semangat. Melihat betapa teguh dan percaya diri mereka berdua, Wu Mo merenung sejenak sebelum berkata, itu adalah kekuatan besar dengan nama keluarga Lu, Klan Lu. Kami menemukan urat biji, dan meskipun masih agak jauh dari urat biji unsur mereka, pihak lain dengan paksa merebutnya dan bahkan membunuh orang-orang kami. Pasukan keluarga Lu, Zi Chen sedikit terkejut. Dia lalu menatap biksu itu. Mata Tyran mulai berbinar. Ia menatap Wu Mo dan berkata, Wu Mo, apakah kau yakin itu adalah kekuatan kecil dari keluarga Lu? Selain itu, mereka memiliki tambang biji unsur. Ya, itu Klan Lu. Namun, itu adalah kekuatan besar. Selain itu, itu adalah tambang biji unsur berskala besar. Dikatakan bahwa seseorang dapat menggali batu unsur bermutu tinggi dari sana. Haha, Klan Lu, kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Tyran tertawa terbahak-bahak saat mendengar penegasan Wu Mo. Bibir Zi Chen melengkung membentuk senyum tipis saat kilatan dingin melintas di matanya. Bunuh, jangan biarkan seorang pun hidup. Ekspresi kera iblis itu ganas saat niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Kekuatan Klan Lu secara alami adalah Klan Lu, salah satu dari delapan kekuatan utama. Kedua belah pihak memiliki dendam yang mendalam terhadap satu sama lain, sampai-sampai mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Wu Mo dan yang lainnya menatap kosong ke arah ketiga orang itu yang ekspresinya telah berubah drastis. Bagus, sangat bagus. Tambang biji unsur berskala besar. Kita akan pergi dan merebutnya nanti, kata Zi Chen akhirnya dengan dingin. Sebelum Wu Mo sempat bertanya tentang dendam antara kedua belah pihak, dia melihat Wang Kiong terbang ke arah mereka dengan lebih dari selusin Zephir di belakangnya. Mereka ada di sini, hanya orang-orang ini yang bersedia pergi bersama kita. Yang lain takut menyinggung pasukan penguasa, kata Wang Kiong, merasa agak kecewa. Ini adalah pasukan yang beranggotakan lebih dari seratus orang. Tidak termasuk sekitar 20 orang yang terbunuh oleh pasukan penguasa, pasukan Zephir yang tersisa berjumlah hampir seratus orang. Namun, kurang dari seperlima dari mereka yang telah tiba. Zi Chen menepuk bahu Wang Kiong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Betlam mungkin tidak memiliki banyak barang, tetapi memiliki banyak orang. Yang kami inginkan adalah saudara, bukan hanya orang. Orang-orang ini sudah cukup banyak. Wang Kiong mengangguk, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Zi Chen berjalan melewati Wang Kiong dan melangkah maju beberapa langkah. Berdiri di udara, dia melihat keselusin Zephir dan berkata, Wang Kiong mungkin tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu, atau kamu mungkin tidak memahaminya dengan jelas. Aku akan mengulanginya di sini. Kami telah menyinggung lima kekuatan penguasa. Kedua belah pihak tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami mati. Jika Anda terus mengikuti Wang Kiong, Anda harus siap untuk melawan kekuatan penguasa. Kami tidak bermaksud untuk melarikan diri selamanya. Kami ingin membentuk kekuatan untuk melawan kekuatan penguasa. Ucapan Zi Chen tentu saja mengejutkan kelompok Zephir. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, penghinaan di mata mereka terlihat jelas. Zi Chen memilih untuk mengabaikan penghinaan mereka. Ia tersenyum dan berkata, Aku tidak peduli apakah kalian percaya atau tidak, tetapi karena kalian telah memilih untuk mengikuti Wang Kiong dan kami, kalian harus siap untuk melawan seluruh Betlam. Bukankah ada lima pasukan penguasa di Betlam? Tanya salah satu Zephir. Zi Chen tersenyum dan berkata, kelima pasukan penguasa itu tentu saja akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ketika saatnya tiba, kita akan menjadi musuh seluruh Betlam. Begitu Zi Chen mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah drastis, dan ekspresi mereka terus berubah. Kami bahkan tidak bisa menjamin hidup kami sendiri, jadi kami tidak bisa menjamin kelangsungan hidupmu. Karena itu, kamu harus memilih dengan hati-hati. Begitu kamu mengambil langkah ini, kamu mungkin akan mati. Setelah mengatakan itu, Zi Chen berbalik dan pergi. Kata-katanya lugas dan menyeluruh. Dia juga dengan jelas menyatakan bahayanya. Yang lain tentu saja mengerti maksud Zi Chen. Betlam tidak kekurangan tenaga manusia, juga tidak kekurangan Zephir. Belum lagi Zephir, Zephir bisa direkrut. Yang mereka butuhkan adalah saudara yang dapat memperlakukan satu sama lain dengan penuh ketulusan. Ekspresi belasan Zephir terus berubah. Jelas, mereka semua ragu-ragu. Menjadi musuh seluruh Betlam secara praktis merupakan hukuman mati. Menyerahkan hidup mereka demi persaudaraan tidaklah sepadan. Wang Kiong menatap Zephir. Sebagai mantan pemimpin mereka, Wang Kiong tentu saja berharap orang-orang ini akan tetap tinggal. Namun, kata-kata Zi Chen dapat dikatakan telah dengan jelas menyatakan semua bahayanya, tetapi dia tidak menyebutkan kartu truf yang dimilikinya. Jika seseorang mempertimbangkan segala sesuatunya secara rasional, kemungkinan orang-orang ini untuk tetap bertahan tidaklah tinggi. Hidupku diselamatkan oleh bos. Tentu saja, aku akan mengikuti bos. Melawan pasukan penguasa, menjadi musuh seluruh Betlam, hanya memikirkannya saja sudah mengasihkan. Paling buruk, aku akan mati bersama bos. Mereka tidak berpikir lama sebelum menentukan pilihan. Alasan mereka semua bersedia mengikuti Wang Kiong sebelumnya adalah karena dia tidak begitu teliti dalam berkata-kata. Kini, kelompok yang beranggotakan empat belas orang itu kembali membuat pilihan. Lebih dari separuh dari mereka memilih untuk pergi, sementara enam lainnya memutuskan untuk mengikuti Wang Kiong. Baiklah, mulai sekarang, kita akan berada di jalan yang sama. Zi Chen mengangguk, senyum ramah muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, Wang San, yang telah menerima instruksi, terbang mendekat. Dia mengeluarkan senjata eliksir dan membagikannya kepada mereka berenam satu per satu. Kemudian, dia berkata dengan serius, ini adalah jalan yang panjang dan sulit. Kami tidak dapat menjamin bahwa kalian semua akan selamat, tetapi kami dapat menjamin bahwa kalian akan memiliki sumber daya yang tak terbatas untuk membuat kalian lebih kuat. Setelah mengeluarkan senjata pil, Wang San juga mengeluarkan esensi yuan dan membagikannya kepada mereka. Ini adalah esensi yuan tingkat menengah. Setetes saja dapat memulihkan semua energi dalam tubuhmu. Simpanlah untuk menyelamatkan hidupmu. Ini. Kemewahan Wang San langsung mengejutkan mereka berenam. Melihat senjata pil dan esensi cair di tangan mereka, mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Adapun delapan orang yang memilih untuk pergi tidak jauh dari sana, mereka jelas iri. Sedangkan bagi Yukong lainnya yang belum pergi, mereka semua tercengang. Dalam sekejap mata, mereka telah memperoleh senjata pil. Kenamnya tidak percaya. Di negeri Betlam, bahkan para ahli inti primal tidak dapat menjamin bahwa masing-masing dari mereka akan memiliki senjata pil. Dan esensi yuan ini jauh lebih berharga daripada senjata pil. Itu setara dengan memiliki beberapa nyawa lagi. Untuk sesaat, mereka berenam merasa sangat gembira. Bos, kami tidak melakukan apapun. Kamu. Namun di tengah kegembiraannya, salah satu Yukong angkat bicara. Wang Kiong menatap mereka berenam dengan rasa puas. Mulai sekarang, kita bersaudara. Panggil saja aku Wang Kiong. Ambil senjata pil dan esensi yuan untuk saat ini. Setelah kita menetap di wilayah luar, aku akan memberi kalian masing-masing senjata pil pertahanan. Senjata pil pertahanan. Kenamnya menatap dengan mata terbelalak. Ledakan. Gelombang energi tiba-tiba muncul di langit. Tekanan yang sangat kuat menyapu daratan, seolah-olah makhluk buas telah lahir. Wajah para Yukong berubah saat mereka menatap kedua binatang buas yang tiba-tiba muncul di langit. Salah satunya adalah tikus putih yang bersinar. Matanya sangat cerdas, dan bulunya yang putih bersih. Saat ia bergerak, aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Adapun yang satunya, itu adalah binatang iblis yang tak terlukiskan. Kepalanya yang ganas dan perkasa benar-benar menyerupai naga ilahi yang legendaris. Tekanan yang mengerikan di langit berasal darinya. Di bawah tekanan ini, sekelompok orang di langit merasakan jiwa mereka gemetar. Kaki mereka juga gemetar, dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan menyembahnya. Haha, apakah ini dunia luar? Aku, tikus pemakan roh, akhirnya keluar. Melihat sekeliling, tikus pemakan roh berteriak kegirangan. Meskipun Longhu penasaran, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia berdiri di depan Zichen begitu dia muncul. Ayo pergi. 589 Longhu melangkah maju, menyebabkan kekosongan bergetar di bawah cakarnya, membentuk riak-riak yang menyebar. Zichen duduk di punggung Longhu, jubah hitamnya berkibar tertiup angin, tampak sangat gagah. Adegan seperti itu membuat mata Tyran berbinar. Dia mengetuk kekosongan dan berubah menjadi seberkas cahaya, bagaimana rasanya menunggangi binatang buas yang agung. Biarkan aku mengalaminya juga. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat keluar dari tubuh Longhu dan menyerbu ke arah Biksu yang sedang mendekatinya. Biksu itu langsung terpental mundur. Longhu, apa artinya ini? Tyran terjatuh di udara, tubuhnya terhuyung-huyung. Setelah menstabilkan dirinya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Longhu tidak menjawab Tyran. Sebaliknya, dia tampak mengatakan sesuatu kepada Zichen. Zichen tertawa dan berkata, martabat binatang buas tidak boleh dilanggar. Lagi pula, kamu hanyalah seekor keledai botak. Mengapa kamu tidak melantunkan kitab suci Buddha seperti seorang Biksu? Mengapa kamu bersikap tenang? Of, apakah Tuan Zheng bertingkah keren? Tuan Zheng tidak peduli. Tyran melotot. Haha, Zichen masih tertawa. Ia kemudian mengulurkan tangannya ke arah Wang Xian, R. Jubah putih Wang Xian, R. berkibar saat ia melintas dan duduk di depan Zichen. Keduanya berpelukan seperti pasangan abadi, membuat semua orang iri. Sambil mengobrol, kelompok yang beranggotakan lebih dari 10 orang itu meninggalkan tempat itu dan menuju ke tambang batu vitalitas keluarga Lu. Sebelum mereka pergi, mereka akan merampok untuk terakhir kalinya. Setelah kelompok itu menghilang di Cakrawala, kelompok Zukong terbangun dari Linglung. Kemudian, suara napas dingin mereka terdengar. Mereka melihat dengan jelas betapa kuatnya Tyran. Ia adalah eksistensi yang mampu menekan seorang kultifator inti dalam tingkat menengah. Namun, binatang iblis bernama Longhu benar-benar berhasil mendorongnya kembali dengan satu langkah. Terlebih lagi, pemuda misterius di punggung Longhu tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Dia benar-benar merebut hati Wang Xianer. Hal ini membuat kelompok Zukong semakin cemburu. Senjata eliksir dan energi asal cair yang dikeluarkan Wang Xianer sebelumnya sangatlah berharga. Jika mereka tidak mengalami pertemuan yang menguntungkan, mereka tidak akan bisa memperoleh kedua benda ini seumur hidup mereka. Menggunakan senjata dan dan esensi unsur cair begitu saja. Sungguh langkah yang hebat. Tidak heran dia berani melawan pasukan penguasa. Seseorang di udara mendesah. Matanya dipenuhi rasa iri. Dia menyesal karena tidak membuat pilihan yang tepat. Betapapun besarnya skalanya, tidak akan bisa dibandingkan dengan pasukan penguasa. Hanya beberapa Yukong saja dan mereka berani menjadikan pasukan penguasa sebagai musuh. Ini sama saja dengan mencari kematian. Ada juga beberapa Yukong yang mendengus dingin dan pura-pura tidak peduli saat mereka berbicara dengan nada masam. Tuan kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang setelah Tuan pertama pergi? Orang-orang yang tersisa menatap seorang pria parubaya berpakaian abu-abu. Posisi orang ini di vaksi ini adalah yang kedua setelah Wang Kiong. Tatapan kepala kedua tertuju pada Zichen dan yang lainnya saat mereka pergi. Ekspresinya sangat muram. Ketika dia melihat bahwa tatapan semua orang tertuju padanya, dia berkata dengan dingin, Wang Kiong pasti telah memperoleh banyak keuntungan di medan perang kuno kali ini. Namun, dia dengan egois mengambil keuntungannya dan pergi sendirian, sama sekali mengabaikan perasaan kita. Benar sekali. Kita pada dasarnya adalah satu kekuatan dan kita harus maju dan mundur bersama. Kita harus berbagi kehormatan dan kehinaan bersama. Namun, Wang Kiong mengambil semua keuntungan dari medan perang kuno untuk dirinya sendiri. Ini adalah pelanggaran kepercayaan sepenuhnya. Di samping kepala kedua, seseorang di udara berbicara. Token yang digunakan Wang Kiong untuk memasuki medan perang kuno diberikan kepadanya oleh pasukan penguasa. Dia seharusnya memberikan sebagian keuntungannya kepada pasukan penguasa. Namun, pasukan penguasa mengejar mereka sekarang. Itu pasti karena Wang Kiong mengambil semua keuntungan dan membuat marah pasukan penguasa. Yukong lainnya menganalisis. Sialan, Wang Kiong ini jahat sekali. Dia ingin mengambil semua harta rampasan untuk dirinya sendiri dan menyinggung penguasa. Sekarang, dia ingin menyeret kita ke dalam masalah ini. Dia ingin kita mati. Huff. Untungnya, kita pintar dan membuat pilihan yang tepat pada waktunya. Adapun ke enam orang idiot itu, mereka telah sepenuhnya terbeli oleh keuntungan kecil itu. Mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati di masa depan. Setelah menganalisis Yukong, mereka akhirnya menemukan alasan untuk tidak iri pada ke enam orang sebelumnya. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Setelah itu, Yukong menganalisis hasil akhir dari enam orang sebelumnya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menganalisisnya, hasil akhir dari ke enam orang itu adalah kematian. Pah, kau pikir kau bisa menyuap kami hanya dengan senjata pil dan cairan Yuan kelas menengah? Kau pasti sedang bermimpi. Terlalu hina, Wang Kiong ini benar-benar penuh kebencian. Untungnya, aku tidak menyetujui permintaannya. Bagaimana mungkin nyawaku bisa bernilai begitu sedikit? Meskipun kita sudah tahu bahwa Wang Kiong telah mengambil kekayaan kita, mereka terlalu kuat. Mereka bahkan dapat membunuh para ahli alam dan Yuan. Meskipun kita memiliki lebih banyak orang, kekuatan tempur kita sedikit lebih lemah daripada mereka. Jika kita menyerang mereka, kemungkinan kita akan dikalahkan sangat tinggi. Kepala kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pandangan semua orang akhirnya tertuju pada kepala kedua. Huff. Kepala kedua mendengus dingin dan berkata dengan dingin, kita tidak bisa membunuh mereka, tetapi pasukan penguasa bisa. Pasukan penguasa, apakah kita harus melapor kepada mereka? Tapi mereka ingin membunuh kita sebelumnya. Kepala kedua melirik Yukong dan berkata dengan dingin, pasukan penguasa tidak ingin membunuh kita. Mereka ingin membunuh Wang Kiong. Saya percaya bahwa jika kita mengambil inisiatif untuk melaporkan keberadaan mereka, mereka tidak akan membunuh kita. Sebaliknya, mereka akan memberi kita beberapa hadiah karena membuat pilihan yang tepat. Kepala kedua, apakah metode ini akan berhasil? Mereka adalah pasukan penguasa. Apakah mereka akan peduli dengan kita? Kepala kedua tersenyum dingin, tentu saja, mereka tidak akan peduli jika salah satu dari kita pergi. Namun, jika puluhan dari kita pergi bersama-sama, mereka pasti akan memperhatikan kita. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin merekrut kita ke dalam pasukan penguasa. Semua keluarga Yukong punya rencana mereka sendiri. Dan pada akhirnya, semua rencana ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Saat mereka tengah berdiskusi tentang cara memaksimalkan keuntungan mereka, kelompok Zichen telah tiba di tambang batu yuan milik keluarga Lu. Ini adalah tambang batu primordial yang sangat besar. Bahkan lebih besar dari tambang serigala liar dan tambang angin hitam yang pernah dilihat Zichen di pinggiran. Selain itu, ada lebih banyak ahli yang menjaga tempat ini. Hanya rana inti primordial saja berjumlah delapan. Ketika mereka tiba, mereka tidak menyembunyikan aura mereka atau menyembunyikan sosok mereka. Mereka langsung ditemukan oleh para ahli yang menjaga tambang. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju pada mereka. Hei, bukankah ini anjing-anjing barbar? Mereka baru saja dipukuli. Mengapa mereka ada di sini lagi? Salah satu Yukong yang menjaga tambang mengenali kelompok Wumo dan berteriak kepada mereka. Anjing-anjing barbar, mereka datang ke sini setelah dikalahkan. Mungkinkah mereka telah menemukan bala bantuan? Hanya belasan orang dan mereka ingin menegosiasikan kepemilikan tambang. Bukankah mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri? Kali ini berbeda. Bahkan ada seorang wanita cantik. Hei, aku sudah lama mendengar bahwa ada sedikit wanita cantik di pasukan barbar. Melihatnya hari ini, dia memang cantik dan menawan. Para penjaga tambang Yukong tertawa terbahak-bahak. Mata serakah mereka mengamati tubuh Wang Xian, R. Kau bahkan membawa binatang bermutasi sebagai tunggangan. Lumayan, setidaknya kalian berpengetahuan luas dan memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, tinggalkan binatang bermutasi dan si cantik itu. Kalian yang lain bisa nyahlah. Yukong lainnya berteriak. Di antara sekelompok orang, Wang San melangkah keluar dan berdiri di udara. Dia melihat ke bawah ke arah sekelompok orang dan berteriak, anjing-anjing kekacauan sialan, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Aku, Wang San, tidak di sini untuk bernegosiasi untuk urat biji sampah. Aku, Wang San, di sini untuk mengambil alih urat biji batu purba di bawah. Cepat serahkan semua batu purba di urat biji, atau aku akan membunuh tanpa ampun. Teriakan Wang San bagaikan guntur yang menggelegar di langit. Suaranya menyebar ke seluruh tambang. Di mata orang-orang Yukong, orang-orang barbar itu selalu pengecut. Mereka bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Teriakan Wang San mengejutkan orang-orang Yukong. Anjing-anjing sialan, apa kalian semua ketakutan? Kenapa kalian masih berdiri di sini? Masuk dan ambil batu Yuan, teriak Wang San lagi, membangunkan semua orang. Kelompok Flight Empyrean yang telah sadar kembali langsung menunjukkan rasa malu, marah, dan geram di wajah mereka. Setiap orang dari mereka dipenuhi aura Flight Empyrean tahap akhir saat mereka melompat ke udara dan menyerbu ke arah Royal Mountain. Anjing barbar terkutuk, apakah kau memakan isi perut macan tutul? Beraninya kau bersikap begitu kejam di wilayah klan lu? Mati saja. Sebanyak lima anggota keluarga lu melesat ke langit. Kemudian, sambil memegang senjata roh mereka, mereka menyerbu ke arah Gunung Raja. Dalam sekejap, niat membunuh terungkap. Segala macam bilah tajam berkelebat dan diarahkan ke bagian vital tubuh Wang San. Swash! Mata Wang San berkilat dingin. Dia menghindari serangan dan muncul di depan salah satu Yukong. Kecepatannya yang seperti hantu membuat ekspresi Yukong berubah seketika. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, mati. Senjata spiritual di tangannya berubah menjadi cahaya dingin dan menebas ke arah Dahi Wang San. Pada saat yang sama, Wang San juga melemparkan pukulan ke arah pihak lain. Ledakan. Senjata spiritual itu bertabrakan dengan tinjunya, menyebabkan ledakan. Keluarga Lu Yukong terkejut saat menemukan bahwa senjata spiritual di tangannya memiliki banyak retakan. Saat berikutnya, senjata spiritual itu meledak. Setelah menghancurkan senjata spiritual itu dengan satu pukulan, mata Yukong dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat gagang pedang yang tersisa di tangannya. Pada saat yang sama, Wang San melontarkan pukulan kedua dengan kecepatan kilat. Pukulan ini bahkan lebih kuat dan penuh kekuatan. Pukulan itu langsung mengenai dada Yukong. Dengan suara tumpul, Yukong batuk darah dan terbang mundur. Dalam darah yang dibatukkan Yukong, ada potongan-potongan organ dalamnya. Selain itu, vitalitas Yukong yang kuat juga hancur dengan paksa. Jelas bahwa dia tidak akan selamat. Pukulan lain membunuh Yukong setahap akhir. Setelah membunuh Yukong tahap akhir, sosok Wang San tidak menentu saat ia menyerang dan menghindar dari berbagai serangan. Kemudian, ia muncul di depan Yukong kedua. Dalam ledakan energi, Yukong kedua mati. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, kelima Yukong yang menyerbu semuanya dibunuh oleh Wang San sendirian. Yukong lainnya yang selangkah lebih lambat dari Wang San terkejut ketika mereka melihat betapa mudahnya Wang San membunuh musuh mereka. Setelah membunuh lima orang dengan mudah dan mengejutkan seluruh Yukong, Wang San dalam suasana hati yang baik. Dia melangkah di udara dan berteriak pada sekelompok Yukong di depannya, anjing-anjing kekacauan sialan, apa yang kalian semua berdiri di sana. Cepat dan keluarkan semua batu vitalitas dari tambang. Kalian orang-orang barbar berani bertindak kejam di tambang keluarga lu. Hari ini, aku akan memastikan bahwa kalian tidak akan bisa pergi. 590. Kultifator Inti Primordial berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Wang San. Dia agresif, dan senjata ramuan muncul di tangannya. Dia bertekad untuk membunuh musuhnya dengan bersih dan menimbulkan efek yang mengejutkan. Wang San berdiri di udara dan menatap dingin ke arah Kultifator Inti Primordial tanpa bergerak. Mati. Terdengar suara gemuruh yang kuat. Serangan Kultifator Primordial Core muncul di depan Wang San, tetapi Wang San tetap tidak bergerak dengan seringai di wajahnya. Kultifator Primordial Core dipandang rendah dengan cara seperti itu. Tentu saja, dia marah dan meningkatkan kekuatan senjata eliksirnya. Awalnya, dia hanya ingin membunuh lawannya dengan satu serangan, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan ingin membunuh lawannya dengan satu serangan. Dengan begitu, kejutannya akan semakin besar. Ledakan. Senjata ajaib milik Kultifator Inti Primordial menghantam, dan yang terjadi selanjutnya adalah ledakan yang memekakkan telinga. Darah segar dan tulang-tulang patah berjatuhan dari langit. Seperti yang diduga, dia terbunuh dengan satu serangan. Dari jauh, ekspresi orang-orang di udara berubah menjadi kaget dan takut, tetapi tidak ada kegembiraan atau kekaguman. Di depan mereka, Wang San masih berdiri di sana tanpa bergerak. Bahkan seringai di wajahnya tidak berubah. Di sisi lain, Kultifator Inti Primordial mereka terbunuh dengan satu serangan. Orang yang membunuh Kultifator Inti Primordial mereka adalah bayangan hitam tinggi. Dia memiliki sepasang mata merah darah dan memegang tongkat hitam yang diukir dengan rune. Kau, kau adalah orang-orang di udara sangat terkejut hingga mereka mulai berbicara tidak jelas. Apakah kamu sudah memakan isi perut macan tutul? Ini tambang keluarga lu. Beraninya kamu membunuh orang di sini? Itukah yang ingin kamu katakan? Sebuah suara mengejek terdengar dari tidak jauh. Binatang aneh itu melangkah maju. Baru kemudian orang-orang melihat bahwa selain si cantik, ada seorang pria tampan di punggung binatang aneh itu. Suara mengejek itu berasal darinya. Mengapa kau bertanya bahkan jika kau tahu? Suara seorang kultifator keluarga lu bergetar. Sebagai perbandingan, dia lebih berani. Sedangkan mereka yang kurang berani, mereka sudah gemetar tak terkendali. Longhu mendengus. Tiba-tiba, dua aliran energi panas menyembur keluar dari lubang hidungnya. Aliran itu seperti gelombang api yang bergulung-gulung di langit dan melesat maju. Begitu gelombang api muncul, mereka merasa seperti sedang dipanggang. Orang-orang di udara terkejut dan mundur puluhan meter karena takut. Apa maksudmu? Jika kau menginginkan tambang itu, kita semua bisa duduk dan membicarakannya. Mengapa kau begitu sombong dan membunuh orang di sini? Anggota keluarga lu sebelumnya berbicara lagi. Kali ini, ia mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Kita ini sombong, kita membunuh orang tanpa pandang bulu. Lalu, apa pendapat kalian tentang orang-orang yang membunuh kita tadi? Saat itu, banyak orang ingin mengucapkan kata-kata itu. Namun, tidak ada satupun yang berbicara. Mereka berdiri di belakang Zichen, dan mereka semua memilih untuk tetap diam. Hanya yang lemah yang akan berpikir, dan yang kuat sendirilah yang berpikir. Zichen duduk di punggung longhu dan menatap ke arah kerumunan di langit, sebelum dia berkata dengan tenang, kami tidak tertarik pada urat bijih, kami hanya tertarik pada batu primal yang telah ditambang. Pergi, bawa keluar semuanya, dan kami akan mengampuni nyawa kalian. Ekspresi sekelompok orang di udara berubah lagi. Salah satu dari mereka berkata keras dengan suara gemetar, ini perampokan. Jangan bilang kau ingin berselisih dengan keluarga lu. Mulai sekarang, kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Kau hanya punya satu kesempatan. Sekali kau melewatkannya, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Jika kau tidak memindahkan batu primal sekarang, apa kau ingin aku melakukannya sendiri? Nada bicara Zichen yang acuh tak acuh terdengar dingin. Wajah sekelompok orang di udara berubah drastis. Pada saat itu, mereka tidak tahu bagaimana menjawab. Mereka semua terdiam, tetapi dalam hati mereka, mereka berharap agar esensi dan yang menjaga tambang segera muncul dan membunuh orang-orang yang sembrono di udara ini. Namun, setelah menunggu cukup lama, mereka masih belum melihat esensi dan dari keluarga mereka muncul. Sekelompok orang di udara merasa ada yang tidak beres. Karena keributan itu, para penjaga ini seharusnya sudah muncul sejak lama. Esensi dan yang menjaga tambang tidak muncul sama sekali. Sebaliknya, sosok yang memegang pedang batu berjalan keluar dari pintu masuk tambang. Pihak lain hanya berada di udara, tetapi dia berjalan dengan angku keluar dari tambang. Bunuh semua penjaga, kata Zhang Hao Tian dingin begitu dia keluar. Ketika sekelompok orang di udara mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Masing-masing dari mereka berteriak bahwa ini tidak mungkin. Kalian belum menentukan pilihan. Jelas, kalian tidak bersedia. Kalau begitu, aku tidak akan mempersulit kalian. Aku akan pergi mengambil batu primal sendiri. Sedangkan kalian, pergilah ke bawah tanah dan teruslah menjadi penjaga. Zichen, yang duduk di punggung longhu, berbicara dengan niat membunuh yang dingin. Tidak, tidak, kami bersedia. Kami bersedia untuk mendapatkan batu primal. Suasana hening di dalam tambang. Setelah sekian lama tidak mendengar gerakan apapun, sekelompok orang di udara akhirnya ketakutan. Pada saat itu, mereka semua angkat bicara, sangat ketakutan. Zichen hanya tersenyum dan berkata, sudah terlambat. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Sayangnya, kamu tidak memanfaatkannya. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang gila muncul dari belakang Zichen. Itu adalah sekelompok orang tanpa ekspresi di depan mereka. Masing-masing dari mereka tampaknya tiba-tiba menjadi gila, melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan saat mereka bergegas ke arah mereka. Terlebih lagi, kekuatan orang-orang ini benar-benar mengerikan. Meskipun mereka semua berada di alam udara, kekuatan tempur mereka jauh melampaui esensi dan biasa. Itu jelas merupakan pertempuran antara orang-orang yang berada pada level yang sama, tetapi saat pertempuran dimulai, pertempuran itu segera berubah menjadi pembantaian sepihak. Ini terlalu kuat. Melihat tikus sepanjang setengah meter itu dapat dengan mudah membantai prajurit udara keluarga lu, ke enam orang yang mengikuti Zichen sudah sangat terkejut. Enam orang itu belum bergerak, tetapi para prajurit udara keluarga lu sudah jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Dan pertempuran yang baru saja terjadi akan segera berakhir. Apakah ini benar-benar kekuatan keluarga lu yang biasanya menindas kita? Mendengar teriakan minta ampun yang bergema, mereka berenang merasa seperti sedang bermimpi. Segala sesuatu di depan mereka begitu tidak nyata. Keluarga lu yang merupakan kekuatan besar seharusnya tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Segala sesuatu seharusnya sebaliknya. Pertarungan berakhir dengan cepat, dan tanah dipenuhi mayat. Baru pada saat itulah ke enam orang itu menyadari bahwa mereka belum bergerak. Kenam orang itu saling memandang dan melihat rasa malu di mata masing-masing. Mereka berpikir bahwa karena mereka mengikutinya, mereka harus melakukan sesuatu. Jadi, pandangan mereka tertuju pada cincin roh keluarga lu yang sudah meninggal. Masing-masing dari mereka berpikir bahwa karena tidak ada lagi musuh yang harus dibunuh, mereka harus membersihkan medan perang. Namun sebelum mereka mendarat di tanah untuk mengambil cincin roh, mereka mendengar suara Wang Kiong, jangan ambil cincin roh yang tidak berguna itu. Pertama, ikuti aku ke tambang dan kumpulkan batu primordial di sana. Apakah ini cincin roh yang tidak berguna? Ini adalah kekayaan seumur hidup setiap keluarga lu. Kenam orang itu terdiam, tetapi mereka tetap mengikuti instruksi Wang Kiong dan memasuki tambang. Sebelumnya, Zhang Haotian telah menyelinap masuk dan membunuh semua penjaga di sini. Kecuali dan Yuan, bahkan keluarga lu pun terbunuh. Mengenai para penambang, Zhang Haotian terlalu malas untuk membunuh mereka. Di dalam tambang, mayat-mayat terlihat di mana-mana. Di bawah pimpinan Zhang Haotian, semua orang langsung menuju ke batu primordial. Di sana, tumpukan batu primordial ditempatkan di sana. Batu primordial dengan kualitas terendah adalah batu primordial dengan kualitas rendah. Ada lebih dari selusin tumpukan, dan setiap tumpukan memiliki lebih dari 10 juta batu primordial. Selain itu, ada pula batu primordial tingkat menengah dan batu primordial tingkat tinggi. Ini. Melihat tumpukan batu primordial, kenam anggota keluarga lu benar-benar tercengang. Napas mereka juga menjadi cepat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak batu primordial. Mereka terpesona. Zichen hanya melirik batu primordial, lalu menatap ke enam orang yang bersemangat itu. Yang terakhir tampaknya menyadari bahwa mereka telah kehilangan ketenangan dan dengan cepat menjadi tenang. Zichen tiba-tiba menunjuk ke enam tumpukan batu primordial tingkat rendah dan berkata, Enam tumpukan ini milikmu. Sedangkan sisanya, semuanya akan disita. Mereka akan digunakan untuk membangun kekuatan di masa depan. Terima kasih, pemimpin. Ketika ke enam orang itu mendengar ini, mereka langsung sangat gembira. Kemudian, mereka bergegas menuju tumpukan batu primordial. Jelas, saat ini, mereka telah mengenali Zichen sebagai pemimpin baru mereka. Tiba-tiba, mereka merasa ada yang tidak beres dan berhenti. Kemudian, mereka melihat ke arah Zichen dan berkata dengan malu, Pemimpin, mari kita sita ini juga. Meskipun ada kengganan di mata ke enam orang itu, mereka sangat tegas. Setelah mereka selesai berbicara, mereka tidak lagi melihat batu primordial. Senyum muncul di wajah Zichen saat dia berkata, Kamu baru saja bergabung dengan tim kami. Anggap saja ini sebagai hadiah ucapan selamat untukmu. Jangan menolak, ambil saja semuanya. Setelah berbicara, Zichen berjalan menuju tumpukan batu primordial lainnya, lalu membuka labu emas ungu dan mulai mengumpulkannya. Ambillah, hadiah ucapan selamat dari Zichen bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh sembarang orang. Wang Kiong juga tersenyum. Rasa terima kasih di mata ke enam orang itu semakin kuat. Kemudian, mereka dengan cepat bergegas menuju tumpukan batu primordial dan mulai mengumpulkannya. Setelah menjarah banyak harta karun, hasil panen kelompok itu tentu saja besar. Namun, hasil panen mereka di medan perang kuno bahkan lebih besar. Hanya satu harta karun saja dan begitu banyak batu primordial tidak ada apa-apanya di mata mereka. Setelah mengumpulkan semua batu primordial, tibalah waktunya bagi kelompok itu untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah getaran datang dari tanah. Kemudian, sebuah sosok putih muncul dari tanah. Itu adalah tikus pemakan roh. Tikus pemakan roh berkata begitu muncul, kita memiliki cairan primordial. Lode ini tidak akan menghasilkan batu primordial lagi. Sebelum datang, ia telah merasakan energi spiritual yang sangat kaya di tempat ini dan juga kehadiran cairan primordial. Oleh karena itu, kelompok itu masuk untuk mengumpulkan batu primordial sementara mereka masuk ke bawah tanah untuk mencari cairan primordial. Seperti yang diharapkan dari tikus pencuri. Kau telah menunjukkan kegunaanmu dengan begitu cepat. Bagus sekali. Ujian biksu itu membuat tikus pemakan roh memutar matanya karena tidak puas. Kakak Ipar, selain harta karun keluarga lu, pasti ada harta karun lainnya. Karena kita sudah menyinggung kelima penguasa dan hampir semua pasukan di negeri Betlam, sebaiknya kita menjarah semuanya sebelum kita pergi. Wang San tiba-tiba memberi saran. Saran ini membuat mata semua orang berbinar. Hampir tidak perlu ada pemungutan suara. Semua orang setuju bahwa saran itu bagus. Kemudian, mata mereka tertuju pada Zichen. Setelah merenung sejenak, Zichen mengangguk. Ia pikir usulan itu masuk akal. Oleh karena itu, ia berkata, karena kita sudah merampok, sebaiknya kita berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, setelah meninggalkan urat nadi ini, kelompok itu langsung menuju urat nadi kedua. Setengah hari kemudian, mereka menemukan biji kedua. Siapa yang berani bertindak begitu kejam di keluarga gong? Apakah kau sedang mencari kematian? Sebuah suara dingin dan marah terdengar. Keluarga gong dari delapan penguasa. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Bunuh. Di bawah suara dingin itu, kelompok itu bergegas menuju ke arah tambang. Dua jam kemudian, kelompok itu dengan tenang berjalan keluar dari tambang. Mereka tidak dapat mengatakan berapa banyak yang telah mereka peroleh. Namun, dari ekspresi gembira ke enam Zephir yang mengikuti mereka, tampaknya mereka telah memperoleh banyak hal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!